Tanah di sini bahkan lebih keras. Pikiran Yichen bergerak, dan kekuatan jiwa kuning melonjak keluar dari tubuhnya, dengan cepat membungkus tinjunya. Patah. Dengan kekuatan yang kuat di pinggangnya, Yichen menyerang dengan tangan kanannya dengan suara siulan, dan dengan cepat menghantam tanah. Dengan suara yang tumpul, retakan di tanah melebar lagi, seperti batang pohon. Pukulan ini tidak sepenuhnya menghancurkan tanah, pandangan melintas di mata Yichen, dan dia dengan cepat mengangkat kakinya ke atas kepalanya. Otot-otot di seluruh tubuhnya menegang seperti tali kaki. Boom terdengar suara tumpul, dan gerakan Yichen yang sangat ganas meledakan lubang yang dalam ke tanah yang sudah retak. Bas pada saat ini, gelombang kekuatan jiwa yang sangat menakutkan keluar dari dalam lubang. Kekuatan itu sangat menakutkan. Semua orang yang hadir terdorong menjauh beberapa langkah oleh gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan. Sungguh fluktuasi kekuatan jiwa yang menakutkan, bahkan lebih kuat dari batu jiwa bintang enam tadi. Berapa banyak batu jiwa yang dia temukan kali ini? Para pembudidaya yang hadir sangat terkejut mata penuh panas. Liu Yi, yang sedang berjalan tinggi, juga tertarik dengan fluktuasi yang kuat. Dia berhenti dan menoleh untuk melihat ke atas. Ketika dia mengetahui bahwa gerakan itu disebabkan oleh Yichen, warna aneh muncul di matanya. Fluktuasi kekuatan jiwa yang begitu kuat mengejutkan Yichen. Sepertinya tidak ada masalah dengan pelantikan lian kali ini, dan ada batu jiwa tingkat tinggi yang tersembunyi di dalamnya. Meskipun dia bersemangat, Yichen terlihat sangat tenang di permukaan. Dia menoleh untuk melihat lubang itu dan segera menemukan bahwa ada batu yang memancarkan cahaya hijau di tanah jempol. Batu jiwa berukuran relatif besar. Benda di depanku, yang hanya sebesar ibu jari, terlihat sedikit berbeda dari batu jiwa lainnya. Yichen mengeluarkannya dari lubang dengan kebingungan di wajahnya. Dari luar, benda ini tidak terlihat seperti batu jiwa, tetapi mengandung kekuatan jiwa yang sangat murni, dan ukurannya tidak kalah dengan batu jiwa bintang tinggi itu. Benda itu tidak terlihat seperti batu jiwa, tapi nafas yang dikeluarkannya tidak lebih buruk dari batu roh bintang tinggi itu. Banyak pembudidaya yang hadir sangat penasaran. Seperti Yichen, mereka belum pernah melihat yang seperti ini batu. Apakah itu batu esensi jiwa? Beberapa kultifator tua di tempat kejadian memandangi batu di tangan Yichen dengan mata membara setelah mencoba mengingatnya. Soul essence stone. Setelah mendengar kata-kata mereka, Yichen sangat terkejut. Dia melihat batu roh seukuran ibu jari dengan keterkejutan di matanya. Ia pernah mendengar tentang batu jiwa ini, namun belum pernah melihatnya sebelumnya. Menurut pemahamannya, batu jiwa ini dan batu jiwa adalah jenis batu spiritual yang sama, namun kekuatan jiwa yang terkandung di dalam batu jiwa tersebut lebih besar daripada batu jiwa. Batu jiwa. Dengan kata lain, batu esensi jiwa lebih berharga daripada batu esensi jiwa, namun karena jumlahnya yang terlalu langka, beberapa pembudidaya hanya mendengarnya tetapi belum pernah benar-benar melihatnya. Keberuntungannya sangat bagus. Batu esensi jiwa itu seukuran ibu jari. Jika dilelang, aku khawatir dia bisa mendapatkan dua batu esensi jiwa bintang tujuh. Para pembudidaya yang hadir semua memandang ke arah Yi Chen dengan iri. Tetapi kultifator yang baru saja membenci Yi Chen wajahnya memerah. Baru saja dia mengejek Yi Chen, tetapi detik berikutnya, dia memisahkan ibatu esensi jiwa yang sangat berharga, itu sudah cukup rumah neneknya, membuatnya malu. Aku benar-benar memisahkan ibatu esensi jiwa. Sepertinya aku benar-benar menghasilkan banyak uang. Senyum muncul di wajah Yi Chen. Dengan pelantikannya, kekuatan jiwa yang terkandung dalam batu esensi jiwa sama murninya dengan kekuatan jiwa di cermin yin yang harus mencobanya. Saudaraku, apakah kamu ingin menjual batu jiwamu? Liu Yi, yang berdiri di kejauhan, dengan cepat berjalan untuk bertanya. Jika dia bisa membeli batu esensi jiwa ini dan menyerap semua kekuatan jiwa di dalamnya, itu pasti akan membantunya dengan cepat menerobos alam jiwa kuasi misterius dan benar-benar memasuki alam jiwa, alam jiwa misterius. Tanpa diduga, Liu Yi akan maju untuk membeli batu roh. Pandangan dingin muncul di mata Yi Chen. Batu roh-roh ini sangat berharga. Bahkan bagi para pembudidaya yang dia kenal, Yi Chen tidak akan menjualnya, apalagi Liu Yi dan dia. Ada juga festival. Maaf, aku akan menyimpan batu jiwa ini untuk diriku sendiri. Menekan keinginan untuk mengambil tindakan, Yi Chen menolak begitu saja dan segera memasukkan batu jiwa itu ke dalam cincin penyimpanan. Bocah itu benar-benar bodoh. Liu Yi adalah pangeran kekaisaran Feng Ying. Jika kamu menjual batu esensi jiwa kepadanya, kamu mungkin bisa memenangkan hati dia dan menjadi anggota kekaisaran Feng Ying. Menanggapi penolakan Yi Chen, para pembudidaya yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Jika itu mereka, mereka akan langsung setuju, tetapi mereka tidak akan menolak begitu saja. Saudaraku, apakah kamu tidak memikirkannya? Saya akan menetapkan harga yang memuaskan Anda. Setelah ditolak begitu saja, wajah Liu Yi menjadi sangat jelek dan dia terus bertanya. Saya sendiri bisa menggunakan soul essence stone ini. Jika Anda benar-benar membutuhkannya, Anda bisa membelinya dari pembudidaya lain yang bersedia menjualnya. Karena terjerat olehnya, Yi Chen merasa sangat tidak bahagia, tetapi di permukaan dia tidak bisa melihat perubahan suasana hati sama sekali. Dia menjawab dengan ringan, lalu berbalik dan pergi. Tindakan seperti itu membuat Liu Yi merasa malu. Dua mata dingin muncul di antara matanya, menatap punggung Yi Chen dengan dingin. Tapi dia tidak banyak bicara dan berbalik untuk mencarinya di sisi lain. Orang kecil itu benar-benar berani. Dia sebenarnya tidak memberikan wajah pangeran Liu Yi. Saya rasa dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Para kultifator yang hadir mulai berbicara, tetapi mereka segera berhenti berdiskusi dan terus mencari roh batu. Jumlah kultifator yang datang ke sini sangat banyak, dan hampir semua kultifator yang datang ke sini telah memisahkan Yi banyak sekali batu jiwa. Dengan bantuan kekuatan jiwa, kecepatan penggalian sangat cepat, dan mereka secara bertahap memisahkan Yi menuju puncak gunung berapi. Raungan semakin dekat ke puncak gunung berapi. Yi Chen merasa suhu udara meningkat dengan sia-sia. Dan entah kenapa, Lian meraung ketakutan, seolah-olah menemui sesuatu yang membuatnya takut. Bagaimana Lian bisa takut? Apakah ada sesuatu di gunung berapi ini yang membuatnya takut? Reaksi Lian menarik perhatian Yi Chen. Guk-guk berkepala tiga yang menyala-nyala tidak hanya memiliki rasa harta karun yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki rasa bahaya yang sangat kuat. Kegelisahan yang ditunjukkannya saat ini membuat Yi Chen waspada. Dia perlahan menutup matanya dan merasakan sekelilingnya, tapi tidak ada aroma warcraft, yang membuatnya sangat bingung. Roar Lian sangat gelisah dan mengeluarkan raungan pelan. Menurut kondisinya, tidak mungkin untuk terus mencari harta karun itu. Ini membuat Yi Chen sangat tidak berdaya. Setelah merasa nyaman, dia menstabilkan suasana hati Lian. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Yi Chen menghela nafas dalam hati. Dia tidak ingin meninggalkan gunung berapi Tianlu secepat ini. Ada banyak batu spiritual untuk ditambang di sini, dan dia tidak ingin mendapat kesempatan sebaik itu masa depan. Meskipun Lian mungkin sangat gelisah karena dia merasakan bahaya, Yi Chen tidak khawatir. Ada begitu banyak kultifator di sini. Jika ada bahaya nyata, menurut kecepatannya, dia bisa melarikan diri dalam waktu singkat. Kali ini gunung berapi Tianlu meletus, jumlah batu spiritual yang dikeluarkan beberapa kali lebih sedikit dari sebelumnya. Fei Yu dan yang lainnya melangkah maju dan mengeluh. Keduanya terus-menerus memisahkan i batu spiritual, dan panennya sangat bagus, tetapi batu spiritual biasa sama sekali tidak menarik bagi mereka. Tujuan mereka adalah untuk memisahkan i beberapa batu spiritual langka. Namun dari awal hingga sekarang, kecuali Yi Chen, tak satupun dari mereka yang melihat bayangan batu spiritual langka, apalagi memisahkan i-nya. Kita hampir sampai di puncak gunung. Aku ingin tahu apakah kita bisa memisahkan i batu spiritual yang lebih langka di puncaknya. Mendengar mereka berdua mengeluh, Yi Chen perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Mereka masih berjarak lebih dari 100 meter untuk mencapai puncak gunung. Jika mereka tidak dapat menemukan batu roh di area ini, mereka tidak punya pilihan selain pergi. Semakin berharga batu roh, semakin kuat fluktuasi yang dilepaskannya. Haruskah kita bertiga bekerja sama untuk merasakannya? Fei Yu menyarankan sambil melihat sekeliling. Mungkin lebih sulit bagi satu orang untuk merasakannya, tetapi jika beberapa orang bekerja sama, tingkat keberhasilan induksi akan lebih tinggi, dan peluang menemukan batu spiritual tingkat tinggi akan lebih besar. Ini ide yang bagus. Lagi pula tidak banyak area yang tersisa, jadi mungkin bukan ide yang buruk untuk bergabung untuk yang terakhir kalinya. Sekarang tanpa bantuan layan, Yi Chen mungkin tidak dapat menemukan batu spiritual bintang tinggi berdasarkan kekuatan pribadinya. Jika mereka bergabung, peluang menemukan batu spiritual bintang tinggi akan lebih tinggi. Jika mereka bergabung bersama, apa yang mereka dapatkan secara alami akan didistribusikan sesuai dengan kepala mereka. Tak perlu dikatakan lagi, mereka bertiga mengetahui hal ini. Kalau begitu, mari kita mulai. Kalau tidak, saat belalang muncul nanti, peluang kita akan jauh lebih kecil. Fei Yu berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Yi Chen menoleh ke belakang dan melihat para kultifator dengan cepat berjalan menuju tempat yang lebih tinggi. Dia segera mengangguk, lalu menutup matanya dan mengerahkan kekuatan jiwa untuk mengalir keluar dari tubuhnya. Melihat ini, Fei Yu dan keduanya pun bertindak cepat, menutup mata, dan terus-menerus mendorong kekuatan jiwa untuk mengalir keluar. Kekuatan jiwa yang mereka keluarkan bergabung dengan kekuatan jiwa Yi Chen, menyebar ke segala arah seperti jaring besar. Kekuatan satu orang sangat terbatas, tetapi saat ini, Yi Chen dan mereka bertiga bergabung, dan kekuatan jiwa yang mereka keluarkan hampir menutupi seluruh gunung berapi, dan mereka dapat dengan jelas merasakan nafas para pembudidaya. Setelah pelantikan tadi, Yi Chen dan mereka bertiga sangat berpengalaman. Mereka mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hati mereka dan dengan hati-hati merasakan perubahan di sekitar mereka. Ada area lebih dari 10 meter dari kawah yang sebenarnya dapat menghalangi kekuatan jiwaku. Pada saat ini, transmisi suara Feiyu terdengar di benak Yi Chen. Kekuatan jiwa diblokir. Kejutan muncul di wajah Yi Chen. Dia mengikuti bimbingan Feiyu dan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk mendeteksinya di sana. Tapi ketika dia sampai di area itu, dia menemukan bahwa situasinya persis seperti yang dikatakan Feiyu ini, kekuatan jiwanya diblokir. Aneh bagaimana mereka bisa seperti ini. Sebuah suara penuh keraguan terdengar di hati Yi Chen. Benar-benar tidak ada permintaan pembaruan lebih lanjut di area komentar. Baiklah, saya hanya akan memperbarui 4 bab hari ini. Mungkinkah ada sesuatu yang menghalangi kekuatan jiwa kita? Aotian juga mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menjelajah ke sana, tapi dia juga terkejut dan bertanya. Memblokir deteksi kekuatan jiwa hanya dapat menjelaskan satu masalah. Pasti ada sesuatu di sana yang menghalangi deteksi kita. Jika itu adalah batu spiritual, peringkat bintangnya harus sangat tinggi, dan energi yang dilepaskannya harus lebih kuat dari energi kita. Oleh karena itu, hanya dengan begitu kita dapat menghentikan deteksi kita. Setelah mencoba beberapa kali lagi, Yi Chen menemukan bahwa kekuatan jiwanya masih belum bisa memasuki area itu. Jika itu adalah batu spiritual, peringkat bintangnya pasti tinggi. Setelah mendengar penilaian Yi Chen, Fei Yu dan dua lainnya mengangguk, terlihat sangat bersemangat dan berkata. Tanpa basa-basi lagi, karena mereka telah mengetahui bahwa daerah itu tidak biasa, untuk mencegah orang lain sampai ke sana terlebih dahulu, Yi Chen dan yang lainnya mengambil tindakan dengan cepat. Setelah mereka bertiga memulihkan kekuatan jiwa mereka, mereka segera bergegas ke sana. Sekarang telah ditentukan bahwa kemungkinan besar ada batu spiritual tingkat tinggi di sana, Yi Chen dan yang lainnya secara alami harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Jika tidak, jika kultifator lain datang lebih dulu, mereka harus menyerahkannya kepada orang lain. Ups, saat Yi Chen hendak mencapai area itu, ada lebih dari selusin sosok yang bergegas ke arahnya dari arah lain. Apakah mereka juga menemukan sesuatu yang tidak normal di area itu? Melihat situasi ini, Yi Chen mengerutkan kening. Kelompok orang itu relatif dekat dengan daerah itu. Meskipun Yi Chen dan yang lainnya cepat saat ini, jelas mustahil untuk menjangkau mereka terlebih dahulu. Orang pembawa sial, aku tidak secepat mereka, jadi kenapa aku harus menyerahkannya kepada orang lain seperti ini? Fei Yu mengerutkan kening, dengan ketidakpuasan di wajahnya. Barang-barang di sini adalah barang-barang yang tidak memiliki pemilik. Para penggarap yang datang ke sini mengikuti prinsip siapa cepat dia dapat. Menurut kecepatan Fei Yu dan yang lainnya, barang-barang itu hanya dapat diserahkan kepada orang lain. Selusin pembudidaya di sisi berlawanan juga menebak bahwa Yi Chen dan yang lainnya memiliki tujuan yang sama dengan mereka, tetapi setelah melihat kecepatan mereka, mereka benar-benar lega dan memandang mereka dengan ejekan. Melihat situasi seperti itu, Yi Chen mengerutkan kening, lalu membanting kaki kanannya ke tanah. Kecepatan yang sudah sangat cepat menjadi dua kali lipat. Fei Yu dan keduanya hanya merasakan bayangan melintas, dan Yi Chen kemudian menghilang di tempatnya. Kecepatan yang sangat mengerikan, Fei Yu dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka melihat sosok yang melarikan diri dengan cepat dan mengatakan sesuatu yang penuh kelesuan. Selusin kultifator di sisi berlawanan juga melebarkan mata mereka saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa kecepatan Yi Chen akan meningkat ke tingkat yang mengerikan dalam sekejap. Yi Chen, yang meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, mencapai bagian atas area itu dalam sekejap mata dan dengan cepat menempatinya. Awalnya, dia hanya ingin tetap low profile dan tidak ingin menggunakan kecepatan ekstrimnya. Namun kini banyak mata ngeri yang menatapnya, yang membuat dia yang awalnya ingin tetap low profile merasa sangat tidak berdaya. Ketika Yi Chen pertama kali tiba di daerah itu, selusin kultifator juga datang tidak jauh dari sana dan menatap Yi Chen dengan mata dingin. Setelah merasakan tatapan mereka, Yi Chen juga menoleh untuk melihat mereka, dan segera menemukan bahwa di antara selusin sosok, ada beberapa yang familiar. Orang-orang dari kelompok pemadam kebakaran ekstrim. Kata-kata seperti itu terngiang-ngiang di hati Yi Chen. Kelompok pembudidaya di depannya semuanya mengenakan kostum kelompok api ekstrim. Di antara beberapa yang pertama, ada satu yang dipukuli Yi Chen ketika dia berada di Saceng. Namun, mata Yi Chen tidak terfokus pada Guodun, melainkan bergerak cepat dan tertuju pada pria paruh baya di depan Guodun. Penggarap alam jiwa kuasi misterius. Ketika dia merasakan tingkat kultifasi pihak lain, hati Yi Chen menegang. Dilihat dari pandangan hormat Guodun terhadapnya, orang ini mungkin adalah pemimpin resimen kebakaran ekstrim. Itu kamu nak, Guodun dengan cepat mengenali Yi Chen. Dia masih ingat dengan jelas pemukulan hari itu, meskipun dia berkata dengan dingin. Ini benar-benar jalan sempit bagi musuh, dan ketidakberdayaan muncul di wajah Yi Chen. Tidak apa-apa jika itu adalah orang lain, tetapi kelompok orang ini kebetulan adalah orang-orang Ji Huo Tuan. Kami benar-benar musuh di jalan sempit, dan aku bisa menemuimu di sini. Namun, meskipun ada kultifator jiwa kuasi mistis di tim lawan, Yi Chen tidak takut sama sekali, dan senyum acuh tak acuh muncul di wajahnya. Huff! Aku tidak bisa menemukanmu di saceng akhir-akhir ini. Kukira kamu sudah pergi. Sekarang kamu muncul di sini, aku akan menghancurkanmu apapun yang terjadi. Kata Guo Dun dengan wajah muram. Saat aku di saceng beberapa hari yang lalu, aku tidak tahu siapa orang itu, tapi aku juga mengucapkan kata-kata kejam seperti itu, tapi pada akhirnya, sepertinya aku bahkan tidak mengenal ibunya, membiarkan Guo Dun wajahnya menjadi semakin dingin. Kamu apa yang terjadi hari itu disebutkan lagi. Guo Dun sangat marah. Dia akan marah, tapi dihentikan oleh pria paru baya di depannya. Adikku, aku sangat mengagumi keberanian Guo Yi. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik bergabung dengan Extreme Fire Group kami. Yi Chen mengalahkan Guo Dun hari itu. Sebagai pemimpin resimen, dia tentu saja mengetahui berita itu dan sangat terkejut karenanya. Jika orang jenius seperti itu dapat direkrut ke dalam grup pemadam kebakaran ekstrim dan dibudidayakan, itu akan sangat bermanfaat baginya, jadi dia segera mulai merekrut. Tentu saja, ini hanyalah salah satu alasan dia merekrut. Dia juga memiliki tujuan lain. Jika dia merekrut Yi Chen, area itu secara alami akan menjadi milik grup pemadam kebakaran ekstrim mereka pertama dan mulai merampoknya. Jika Anda melakukannya, Anda hanya akan dikritik. Dan jika Yi Chen bergabung dengan mereka, tidak perlu merampoknya, area itu secara alami akan menjadi milik mereka. Ji Huo Tuan, maaf, tidak tertarik. Apa yang menurut pihak lain tidak ada hubungannya dengan Yi Chen? Dia mengatakan ini dengan sangat sederhana tanpa ragu-ragu. Kamu tidak tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Wajah anggota di belakang Guo Yi tiba-tiba berubah menjadi dingin, terutama Guo Dun, yang terlihat sangat bersemangat dan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyerang Yi Chen. Suasananya sangat mencekam. Setelah melihat tindakan Guo Dun, saraf Yi Chen langsung menjadi tegang. Matanya sedikit menyipit dan tinjunya terkepal. Namun, Guo Dun gagal menyerang dengan sukses. Guo Yi mengulurkan tangan dan menghentikannya. Pada saat yang sama, dia tersenyum pada Yi Chen dan berkata keberanian adikku patut dipuji. Tetapi hanya kamu yang berada di alam jiwa kuning yang bisa. Jangan hentikan dia. Anda bukan lawan kami. Jika Anda menyerahkan area itu, hal-hal tidak menyenangkan yang terjadi di antara kita akan terungkap. Saya tidak akan menjelaskan secara detail dan membiarkan Anda pergi dengan selamat. Karena kamu tidak boleh lunak, kamu harus tegar. Dengan mengatakan ini, Guo Yi memperingatkan Yi Chen untuk pergi sekarang, jika tidak mereka akan menggunakan pemukulan Guo Dun sebagai alasan untuk menyerangnya. Nadanya keras sekali. Beberapa ulat berani berteriak di depan kami bertiga. Aotian dan dua lainnya menyusul, dan mereka secara alami mendengarkan kata-kata Guo Yi. Mereka segera melontarkan lelucon, yang membuat wajah Guo Yi menjadi sangat jelek. Siapa kalian berdua? Kalian berani sekali. Kalian berani berbicara dengan pemimpin kami seperti ini. Apakah kalian takut umur panjang kalian? Aku akan memberimu waktu dua menit untuk memikirkannya. Sekarang berlututlah di hadapanku dan mohon ampun. Kami dapat mempertimbangkan untuk memaafkanmu karena bersikap begitu jahat. Fei Yi tidak peduli dan mengatakan ini dengan tenang. Saat dia selesai berbicara, Guo Dun dan yang lainnya langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, beraninya kamu, seorang anak muda, berani berbicara tanpa malu-malu. Mungkinkah kepalamu ditendang oleh keledai itu? Yi Chen sangat setuju dengan apa yang mereka katakan. Sikap Fei Yi dan keduanya membuatnya sedikit bingung. Ini benar-benar terlalu berani. Dia tahu dengan jelas bahwa pihak lain memiliki orang yang kuat di alam kuasi suanhun, tapi dia tetap saja berani berbicara seperti ini. Diam. Pada saat ini, bayangan muncul di layar. Di bawah tatapan bingung semua orang, Guo Dun terlempar keluar, dan orang yang bergerak sebenarnya adalah Guo Yi. Sebagai pemimpin resimen pemadam kebakaran ekstrim, dalam keadaan seperti itu, alih-alih berbicara mewakili anggotanya, dia malah mengusir mereka. Perilaku ini membuat orang iri dan tidak bisa dimengerti. Apa yang terjadi? Saat ini, Yi Chen penuh dengan keraguan dan kebingungan, dan anggota ekstrim fire group, seperti dia, memandang Guo Yi dengan mata ragu. Guo tidak ketat dalam disiplinnya dan tidak mengenal Tuan Fei Yu dan Tuan Aotian. Saya harap kedua Tuan Muda itu tidak mengenal mereka. Setelah memberi pelajaran pada anak buahnya, Guo Dun berjalan menuju Yi Chen, lalu mengepalkan tinjunya dan membungkuh, terlihat sangat rendah hati. Hal ini membuat Yi Chen semakin bingung, namun dari sudut pandang ini, identitas Aotian dan Fei Yu jelas tidak sederhana. Situasi di sini telah menarik beberapa kultifator untuk menonton. Ketika mereka mendengar kata-kata Guo Dun, mereka semua terlihat sangat terkejut. Apakah itu Fei Yu satu-satunya cucu langsung dari pemimpin pencuri bayangan marah? Dan Aotian itu, apakah dia putra presiden aliansi Cara Fan? Saya pikir mereka benar. Tiga Raja Ibel kecil yang hebat di wilayah barat, Tian Feng Wuhin dari kelompok pencuri setan Tian Feng, Fei Yu dari kelompok pencuri setan bayangan marah, dan Aotian dari aliansi Cara Fan, saya mendapat kehormatan untuk melihat ini tiga ketika saya masih kecil. Meskipun penampilan saat ini berbeda dari sebelumnya, dilihat dari garis besarnya, sangat mirip dengan ketika mereka masih anak-anak. Kata-kata seperti itu terdengar di kerumunan, dan semua orang yang hadir terkejut. Ternyata latar belakang keduanya sangat rumit. Kata-kata yang keluar dari kerumunan itu mengejutkan Yi Chen. Meskipun dia tahu identitas mereka tidak sederhana, dia tidak menyangka latar belakang mereka begitu besar. Tak perlu dikatakan lagi, kelompok pencuri ibel bayangan marah adalah salah satu dari dua kelompok pencuri ibel utama, dan aliansi Cara Fan juga merupakan kekuatan yang sangat kuat. Di wilayah barat, meskipun bandit banyak terjadi, sumber daya batu spiritual yang kaya masih membuat banyak pengusaha mengambil risiko untuk meminimalkan kerugian, mereka akan menyewa tentara bayaran yang kuat untuk perlindungan. Aliansi Cara Fan sebenarnya adalah kekuatan tentara bayaran terbesar, dan kekuatan mereka secara keseluruhan sebenarnya tidak jauh lebih lemah dari dua kelompok pencuri ibel utama. Pantas saja mereka berani sombong. Ternyata mereka semua punya latar belakang yang kuat di belakang mereka, kata Yi Chen heran. Sebagai orang yang terlibat, Guo Yi mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia bertemu Fei Yu dan keduanya secara kebetulan. Jika tidak seperti ini, itu mungkin telah menyebabkan bencana sejak lama. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah penerus masa depan dari kelompok pencuri setan Tian Feng dan aliansi Cara Fan. Jika sesuatu terjadi, dua kekuatan besar pasti akan mengejarnya sampai akhir. Saudara Tian Yuan ini adalah anggota dari trio Hun Si Kami. Kalian dari grup pemadam kebakaran ekstrim, ketika kalian melihatnya di masa depan, ingatlah untuk menjaga kebersihan mulut kalian. Saya tidak akan memberi tahu kalian apa yang terjadi kali ini. Keluar dari sini. Baik, Fei Yu meletakkan tangannya di bahu Yi Chen dan mengatakan sesuatu seperti ini kepada Guo Yi. Kata-kata Tuan Fei Yu, Guo Yi pasti akan mengingatnya. Guo Yi diam-diam menyeka keringat dingin dan berkata, Siapa yang kuberitahukan padamu? Ternyata kalian berdua pecundang, berpura-pura menjadi kuat di sini. Tepat ketika Guo Yi Gang hendak pergi, sebuah suara yang sangat feminin terdengar dari belakang kerumunan. Itu Tian Feng Wuhan dari kelompok pencuri setan Tian Feng. Para pembudidaya yang hadir menoleh dan melihat ke arah sumber suara. Itu banci. Fei Yu dan dua lainnya juga berbalik untuk melihat. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah Tian Feng Wuhan, ekspresi mereka segera berubah menjadi jahat, sementara alis Yi Chen sedikit berkerut. Aku tidak menyangka kalian berdua pecundang datang ke sini. Sungguh mengejutkan. Tidak jauh dari situ, Tian Feng Wuhan memandang Fei Yu dan keduanya dengan mata dingin dan berkata dengan prediksi yang sangat ironis. Ini bukan wilayah bandit Ibel Tian Feng. Kalian banci bisa datang, jadi mengapa kami tidak bisa datang? Fei Yu membalas tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Disebut banci, ekspresi ketidaksenangan muncul di wajah Tian Feng Wuhan, dan dia berkata kalian benar-benar pandai menindas orang lain. Awalnya ini adalah area yang ditemukan oleh orang lain, tetapi kalian sebenarnya menindas yang lemah dan merebut area tersebut yang diambil orang lain terlebih dahulu. Apakah kamu tidak takut mempermalukan leluhurmu? Mendengar ini, ekspresi dingin muncul di wajah Yi Chen. Tian Feng Wuhan di depannya tidak menyaksikan apa yang terjadi sama sekali, jadi dia berkata bahwa mereka merebut area yang ditemukan orang lain untuk maju dan meludahi wajahnya. Pegang pamanmu, banci, apakah kamu buta? Kamu bisa mengatakan ini. Tapi Yi Chen tidak perlu berdebat. Fei Yu memimpin dan mengutup dengan marah. Kapten Guo Yi, jangan takut. Apakah mereka merampok area tempat Anda menemukannya? Jangan khawatir, saya akan membantu Anda mendapatkan penjelasan. Tian Feng Wuhan bertanya, mengabaikan kutukan Fei Yu. Ditanya seperti ini, meskipun Guo Yi adalah pria yang tangguh, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Jika dia mengatakan tidak, maka Tian Feng Wuhan akan tersinggung. Jika dia menjawab ya, Fei Yu dan yang lainnya akan tersinggung. Ini menempatkannya dalam dilema. Sudah ku bilang, Tian Feng Wuhan tidak perlu pamer di sana. Bukankah kamu hanya berpikir untuk menginginkan area ini? Mengapa menggunakan cara kikuk seperti itu? Fei Yu mencibir. Sekalipun dia membantu Ji Huo Tuan sampai ke daerah itu, meskipun mereka memisahkan ibarang-barang bagus, Ji Huo Tuan tidak akan berani menyembunyikannya dan pasti akan menawarkannya kepada Tian Feng Wuhan. Tapi nyatanya, dia hanya ingin memberi manfaat bagi dirinya sendiri. Karena melalui induksi, dia juga menemukan bahwa area tempat Yi Chen berdiri mengandung energi yang sangat misterius yang menghalangi deteksi kekuatan jiwanya. Dari sini, dia menilai pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Yi Chen juga bisa menebak ini. Segera, dia menatap Tian Feng Wuhan dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Tian Feng Wuhan tampak sedikit gelisah ketika dia diberitahu sesuatu yang penting, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya, mengalihkan pandangannya ke Yi Chen, dan berkata, itu bukan tempat yang tepat untuk itu, kamu berdiri, cepat pergi. Di antara ketiga orang tersebut, Fei Yu dan Aotian sama-sama memiliki latar belakang yang lebih lemah darinya. Hanya Yi Chen, yang berdiri di tengah, yang benar-benar luar biasa, dan dia juga menginjak area itu, yang membuat Tian Feng Wuhan sangat tidak senang. Oh, kalau begitu katakan padaku, di mana aku harus berdiri. Yi Chen selalu bukan tipe orang yang rela menderita kerugian. Keluar dari gunung berapi Tian Lu dan segera menghilang, jika tidak, Anda akan menanggung akibatnya. Dia sebenarnya ditentang oleh seorang kultifator yang tidak dikenal, yang membuat Tian Feng Wuhan sangat marah dan berkata dengan suara yang dalam. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda dari kelompok pencuri Ibel Tian Feng, dia memang mendominasi. Yi Chen mengerutkan bibirnya dan tidak menunjukkan niat untuk pergi. Dia mengangkat bahu dan berkata, saya ingin melihat apa konsekuensinya jika saya tidak melakukannya, jangan pergi. Sungguh anak laki-laki yang sombong, dia benar-benar berani menentang Tian Feng Wuhan. Apakah dia benar-benar mengira umurnya panjang? Mencari kematian, dikontradiksikan seperti ini membuat Tian Feng Wuhan kehilangan muka. Dia mengeluarkan minuman, dan kemudian aura kuat merembes keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju Yi Chen seperti binatang buas. Tian Feng Wuhan, apa maksudmu? Fei Yu dan Ao Tian menggerakkan nafas mereka pada saat yang sama untuk membantu Yi Chen menghentikan nafas orang lain, dan berkata dengan dingin pada saat yang bersamaan. Ketiga Tuan Muda itu senang dan marah, tolong beritahu saya apa yang ingin Anda katakan. Jangan bertengkar hebat karena masalah sepele seperti itu. Merasakan suasana tegang, Guo Yi Dang mengerahkan kekuatan jiwanya untuk membubarkan aura ketiga orang tersebut, lalu mengatakan ini. Kapten Guo Yi, saya akan mendukung Anda dalam masalah ini. Anda dapat memisahkan i-area itu. Jika mereka berani menghentikan mereka, saya, Tian Feng Wuhan, akan membantu Anda menanggung semuanya. Sambil menarik nafas, Tian Feng Wuhan berkata dengan dingin. Guo Yi memiliki budidaya alam kuasi Suan Hun. Namun, jika dia ingin merebutnya, saya yakin itu tidak akan terlalu sulit. Dia terutama takut dengan kekuatan di belakang Fei Yu dan mereka berdua, tetapi jika ada seseorang yang mendukungnya dia, itu akan berbeda. Namun, Guo Yi tidak begitu naif. Jika dia mulai merampok, bahkan jika dia memisahkan i sesuatu, dia tetap harus menghormati Tian Feng Wuhan pada akhirnya, dan dia hanyalah alat untuk digunakan orang lain. Kalian bertiga Tuan Muda tidak perlu mencari uang lagi. Anggap saja Guo belum pernah ke sini dan belum melihat apapun. Akhirnya, Guo Yi mulai mengambil keputusan secara langsung. Ini, tanpa diduga, Guo Yi akan mundur. Wajah Tian Feng Wuhan langsung berubah dingin, yang membuatnya sedikit malu. Ini adalah tempat yang pertama kali kita temukan. Saya yakin Tuan Muda Tian Feng Wuhan pasti orang yang berakal sehat. Dia pasti tidak akan melakukan hal-hal tidak bermoral seperti mengambil sesuatu, bukan? Senyuman muncul di wajah Yi Chen. Hah, meskipun dia sedikit malu untuk turun dari panggung, ekspresi Tian Feng Wuhan tampaknya tidak terlalu bermasalah. Dia mendengus dingin pada Yi Chen, lalu berbalik dan pergi, berdiri tidak jauh untuk menonton. Bahkan orang yang terlibat sudah pergi. Jika dia masih mencoba merampoknya, dia pasti akan mendapat reputasi buruk. Terlebih lagi, ada tiga orang alam jiwa kuning bersama Yi Chen, tapi dia sendirian, jadi dia tidak punya peluang untuk menang. Di area itu, saya menggunakan kekuatan jiwa untuk mendeteksinya, tetapi kekuatan jiwa tidak bisa masuk. Saya khawatir mereka bertiga benar-benar mengenai harta karun itu. Semua orang tidak terlalu memperhatikan Tian Feng Wuhan, tetapi memusatkan pandangan mereka ke tanah di kaki Yi Chen, dengan mata menyala. Mereka semua melepaskan auranya untuk mendeteksinya, jadi mereka secara alami tahu apa yang tidak biasa di area itu. Lebih baik segera memisahkan Yi di tempat ini, lalu pergi dari sini, agar tidak diperlakukan seperti mongki oleh orang lain. Yi Chen menarik nafas dalam-dalam, lalu mundur selangkah dan berkata, mendengar ini, Fei Yu dan yang lainnya dengan cepat bereaksi dan menjauh ke kedua sisi, membentuk segitiga dengan Yi Chen. Batu-batu di sini lebih kuat, mari kita bekerja sama untuk membuka tanah di sini. Yi Chen melakukan dua serangan tentatif terlebih dahulu, dan menemukan bahwa tanah di sini lebih kuat, dan dia berkata dengan tenang. Fei Yu dan dua lainnya mengangguk, lalu keduanya mulai mengerahkan kekuatan jiwa mereka, mengalir di sepanjang meridian mereka dan dengan cepat mengembun di lengan mereka. Yi Chen juga tidak diam, pikirannya bergerak sedikit, kekuatan jiwa murni dengan cepat keluar dari tubuhnya, dan gelombang mengerikan menyebar ke sekeliling. Sungguh kekuatan jiwa yang murni. Saya tidak menyangka anak itu. Tidak hanya kekuatan fisiknya yang kuat, tetapi kekuatan jiwanya juga sangat murni. Ketika mereka melihat kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Yi Chen, para kultifator yang hadir sangat terkejut. Serang, diskusi para pembudidaya tidak mempengaruhi Yi Chen. Dia mengeluarkan minuman ringan, dan kemudian dia dan Fei Yu dengan cepat meninju dan menghantam tanah yang keras. Serangan ketiga orang itu terjadi tanpa syarat. Dengan suara yang tumpul, pasir dan batu beterbangan kemana-mana, dan kawah besar langsung meledak dari tanah datar. Boom! Tepat ketika lubang besar itu diledakan, energi yang sangat besar menyebar ke segala arah. Energinya sangat ajaib. Pada saat ini, para pembudidaya yang hadir merasakan semua pori-pori di tubuh mereka terbuka. Sungguh nafas kehidupan yang kuat. Tidak jauh dari sana, Liu Yi tertarik dengan gerakan di sini dan dengan cepat menoleh untuk melihat ke atas, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Setelah merasakan nafas, wajah Yi Chen menunjukkan ekspresi kegembiraan. Nafas kehidupan ini lebih kuat dari yang dikeluarkan oleh cairan peri hijau yang dia peroleh. Batu biru. Tapi ketika Yi Chen menoleh dan melihat ke arah lubang, dia segera menemukan ada batu biru setinggi manusia di dalam lubang. Kelihatannya seperti batu biasa, namun batu tersebut ditutupi dengan garis-garis padat. Terlihat sangat misterius, namun nafas kehidupan dikeluarkan oleh batu biru tersebut. Batu spiritual macam apa ini? Yi Chen Ke belum pernah melihat batu spiritual semacam ini sebelumnya, dan dia dengan cepat melompat ke dalam lubang dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Dalam kontak dekat, Yi Chen merasakan nafas kehidupan yang lebih besar, dan dia merasa darahnya mendidih. Nafas kehidupan seperti itu sungguh menakutkan. Gelombang pelepasannya saja bisa membuat darah orang muncrat. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Kejutan muncul di wajah Yi Chen, dan dia merasa sangat luar biasa. Para pembudidaya yang hadir memandangnya dengan mata panas dan serakah. Meskipun dia masih tidak tahu apa itu batu spiritual biru dan apa fungsinya, dilihat dari aura kuat yang dilepaskannya, itu jelas bukan benda yang fana. Batu spiritual macam apa ini? Yi Chen dipenuhi dengan kebingungan. Pada saat yang sama, dia perlahan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di permukaan batu biru kehidupan. Masukkan tubuhnya melalui pori-pori. Roar pada saat ini, Lian, yang takut untuk bergerak karena sesuatu yang tidak dia ketahui, mengeluarkan raungan yang sangat bersemangat, seolah mengingatkan Yi Chen bahwa ini adalah hal yang baik. Lian juga bereaksi, sepertinya pasti ada sesuatu yang tidak biasa pada batu rohcian ini. Sambil menarik tangannya, Yi Chen menatap batu rohcian dengan mata menyala. Menurutku, benda yang terkondensasi di sini seharusnya adalah cairan spiritual. Feiyu dan yang lainnya juga melompat turun dari atas, melihat ke batu spiritual biru dengan mata panas. Yi Chen tidak asing dengan cairan spiritual, itu adalah cairan yang terkondensasi dari batu spiritual. Cairan spiritual perihijau yang dia dapatkan saat itu juga merupakan salah satu dari banyak cairan spiritual, tetapi dia belum pernah melihat batu spiritual yang mengembunkan cairan spiritual. Dengan penilaian ini, Yi Chen dan yang lainnya melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat, dan kemudian mereka bertiga menggunakan kekuatan pada saat yang sama untuk mengangkat batu spiritual, yang setinggi manusia, keluar dari lubang. Pada saat ini, para penggarap yang hadir akhirnya dapat melihat penampakan batu roh dengan jelas. Salah satu penggarap yang lebih tua berseru kaget, batu roh yang ditutupi dengan garis-garis misterius harus terkondensasi dari bentuknya. Batu spiritual dari cairan spiritual. Ya, saya yakin itu adalah batu spiritual yang mengembunkan cairan spiritual. Saya pernah melihat penyihir lain mendapatkannya sebelumnya, dan kelihatannya agak mirip dengan yang ada di depan saya. Setelah mendengar berita seperti itu, para penggarap yang hadir benar-benar terstimulasi. Cairan spiritual adalah harta yang tak ternilai harganya. Mereka memiliki keinginan untuk melangkah maju dan mengambil batu itu. Namun, ketika mata mereka menyapu Yi Chen dan yang lainnya, mereka benar-benar menyerah ketamakan. Tak perlu dikatakan lagi, latar belakang Fei Yu dan keduanya adalah eksistensi yang bahkan Ji Huo dan tidak berani menyinggung perasaannya. Adapun Yi Chen, dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk mengalahkan alam jiwa kuning sampai tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa bahwa mereka tidak berani memprovokasi pria kejam ini dengan mudah. Sudah dipastikan bahwa ini adalah batu roh yang menghasilkan cairan spiritual, tapi saya tidak tahu jenis cairan spiritual apa yang terkandung di dalamnya. Kata Fei Yu dengan tatapan menyala di matanya. Orangnya terlalu banyak dan sulit membuka batu di depan banyak orang. Pasti akan menimbulkan masalah saat menunggu dibuka. Lebih baik dibawa ke tempat yang lebih sedikit orangnya dan dibuka. Yi Chen mengangguk, lalu melihat sekeliling dan berkata. Mendengar ini, Fei Yu dan yang lainnya langsung memikirkan situasi ini dan tidak langsung keberatan. Karena keduanya setuju, Yi Chen tidak berkata apa-apa lagi dan menyentuh cincin penyimpanan di jarinya, mencoba memasukkan batu roh Chian ke dalam cincin penyimpanan. Apa yang terjadi? Tidak bisakah cincin penyimpanan menyerap batu spiritual ini? Pengisapan dihasilkan, tetapi untuk beberapa alasan, batu Chian tetap acuh-ta'acuh dan masih berdiri kokoh di tempatnya. Setelah melihat situasi ini, Fei Yu dan yang lainnya juga mencoba memasukkan batu roh Chian ke dalam ring penyimpanan, tetapi mereka menghadapi situasi yang sama seperti Yi Chen. Tidak bisakah batu spiritual seperti itu dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan? Ini adalah pertama kalinya Yi Chen menghadapi situasi seperti itu, dan ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Sepertinya kita hanya bisa membedah batu roh biru ini di tempat. Batu spiritual seperti itu tidak bisa dibuka dengan menggunakan kekerasan, jika tidak cairan spiritual di dalamnya akan keluar dan menyebabkan pemborosan. Itu harus dilakukan oleh penilai sihir. Tapi kita bukan penilai sihir. Haruskah kita meminta bantuan orang lain? Dikatakan. Ini tidak mungkin. Biarkan orang lain membantu. Lebih baik menggunakan kekerasan untuk membukanya sendiri. Fei Yu menggelengkan kepalanya secara langsung. Biarkan aku yang melakukannya. Setelah mendengar percakapan di antara keduanya, Yi Chen mengangkat bahu dan berkata. Apakah saudara Tianyuan masih seorang penilai sihir? Fei Yu dan yang lainnya menoleh untuk melihat dengan pertanyaan di wajah mereka. Aku hampir tidak bisa melakukannya sedikitpun. Yi Chen membalik tangan kanannya, dan senjata bintang 4 muncul di tangannya. Ya Dewa, ini sungguh luar biasa. Tidak hanya kekuatan fisiknya yang menakutkan, tetapi juga budidaya kekuatan jiwa juga menakutkan, dan dia juga seorang penilai sihir. Saudara Tianyuan, bagaimana mungkin kamu tidak memberikan pukulan seperti itu? Memukul dadanya jalan. Saya harus mengatakan bahwa Yi Chen terlalu sesat. Sulit bagi kultifator biasa untuk melakukan dua hal, tetapi dia mahir dalam tiga hal. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang bisa sukses begitu saja. Untuk mencapai ketiga hal tersebut, Yi Chen telah melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Besiaplah, kalian mundur. Dengan wajah yang sangat tenang, Yi Chen berjalan ke batu roh biru dan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyuntikannya ke dalam senjata pola. Saya akhirnya akan membukanya. Saya tidak tahu jenis cairan spiritual apa yang ada di dalamnya. Para kultifator yang hadir mulai menjadi bersemangat setelah melihat tindakan Yi Chen. Hei, di bawah tatapan mereka, Yi Chen bergerak cepat dan dengan hati-hati menusuk bagian atas batu spiritual biru. Batu spiritual biru kiang sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Tidak ada percikan api yang tergores di atasnya, dan hanya tersisa lubang kecil di permukaannya. Sangat sulit, Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, dan kemudian dengan cepat menyesuaikan rencananya, khususnya menggunakan tempat yang baru saja diagali sebagai terobosan, dan mulai memisahkan Yi dengan cepat. Jika seluruh bagian dari batu roh biru akan dipotong, jika terus begini, mungkin diperlukan waktu beberapa bulan. Hanya dengan secara khusus mencari terobosan dari satu tempat kita dapat memisahkan Inya lebih cepat. Para pembudidaya yang hadir menahan nafas saat ini dan dengan cermat mengamati setiap gerakan Yi Chen, karena takut kehilangan setiap detail. Liu Yi dan Tian Feng Wu Hen, yang tidak jauh dari sana, juga mengamati dengan cermat, warna-warna yang tidak dapat dijelaskan muncul dari waktu ke waktu di mata mereka. Setengah jam berlalu seperti ini, dan Yi Chen telah membuat lubang sedalam lima inci di batu spiritual biru. Sangat dalam, kenapa kamu belum melihat cairan spiritualnya? Kejutan dan keraguan muncul di wajah Yi Chen, tetapi ketika dia mengangkat senjata tato itu lagi dan menusuk lubang itu dengan kekuatan, nafas kehidupan yang sangat besar keluar dari lubang itu. Aura yang sangat kuat, beberapa kali lebih kuat dari aura kehidupan sekarang. Para pembudidaya di sekitarnya berkata dengan kaget setelah merasakan aura kehidupan, merasakan darah di seluruh tubuh mereka mendidih. Cepat ambil. Meskipun Yi Chen terkejut, dia dengan cepat bereaksi dan berteriak. Kami datang. Fei Yu bereaksi dengan cepat, mengeluarkan beberapa botol batu giyok kecil dari cincin penyimpanan, dan dengan cepat memberikannya kepada Yi Chen. Mengambil botol-botol itu, Yi Chen meletakkannya di tanah, dan pada saat yang sama memeluk batu spiritual biru itu. Dengan urat seperti naga bertanduk muncul dari lengannya, dia mengambilnya dengan kekuatan yang kuat, dan kemudian dengan cepat berdiri terbalik. TikTok pada saat ini, tetesan cairan merah seperti darah menetes ke mulut kecil dan masuk ke botol giyok kecil. Nafas kehidupan yang murni, warna merah darah, cairan spiritual macam apa itu. Setelah melihat cairan spiritual berwarna merah darah, para kultifator yang hadir mengungkapkan keterkejutan dan keraguan. Cairan spiritual seperti itu muncul di rumah lelang wilayah barat, rumah lelang terbesar di wilayah barat. Jika tebakanku benar, itu pasti cairan spiritual abadi. Ya, saya menghadiri pelelangan saat itu. Cairan spiritual esensi abadi terlihat seperti ini, dan nafas kehidupan yang dikeluarkannya juga sangat menakutkan. Apa? Itu cairan spiritual Tianyuan. Setelah mendengar penegasan dari kedua orang tersebut, para kultifator yang hadir melihat cairan spiritual berwarna merah darah dengan mata serakah, dan beberapa kegembiraan muncul di kerumunan. Cairan spiritual Tianyuan, Apa efek dari cairan spiritual ini? Yi Chen, yang masih memegang batu roh biru, memiliki keraguan di wajahnya. Cairan spiritual Tianyuan berbeda dari banyak cairan spiritual. Cairan spiritual lainnya bermanfaat untuk budidaya, tetapi cairan spiritual Tianyuan dapat meningkatkan masa hidup seorang kultifator. Satu tetes dapat meningkatkan masa hidup satu tahun. Warna panas terik, tau. Satu tetes bisa menambah umur satu tahun. Yi Chen sangat terkejut. Kultifasi dapat memperpanjang umur. Semakin tinggi tingkat kultifasinya, semakin tinggi pula umurnya. Namun, pada akhirnya kehidupan akan berakhir. Beberapa kultifator yang umurnya akan segera habis akan mencoba berbagai cara untuk memperpanjang umurnya. Satu tetes cairan spiritual Tianyuan dapat meningkatkan umur satu tahun. Bagi para kultifator yang umurnya akan segera berakhir, kekuatan ini sangatlah kuat. Di rumah lelang wilayah barat, setetes cairan spiritual esensi abadi muncul pada saat itu. Kekiyang menjadi gila pada saat itu. Kultifator terakhir yang akan kedalu warsa, mendapatkan setetes esensi abadi itu dengan harga sebuah buku keterampilan jiwa kelas 8. Cairan spiritual. Feiyu berkata dengan cahaya menyala di matanya. Setetes cairan roh abadi, keterampilan jiwa kelas 8. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Yi Chen sangat terkejut. Harga seperti itu terlalu tinggi, dan hati kecilnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat-lompat. Namun, ketika Yi Chen memikirkannya, dia merasa itu normal. Keterampilan jiwa tidak ada artinya bagi para kultifator yang akan segera kedalu warsa. Mampu hidup satu tahun lagi akan lebih menarik bagi mereka tidak akan menjadi apa-apa. Tik Tok. Tetesan terakhir cairan spiritual abadi perlahan meluap dari batu roh biru dan menetes ke dalam salah satu botol batu giyok kecil. Peng setelah beberapa tenaga, dahi Yi Chen dipenuhi butiran keringat, dia dengan cepat membuang batu roh chian, dan kemudian dengan cepat menutup botol giyok kecil itu. Tiga botol giyok kecil semuanya berisi cairan esensi abadi, totalnya 30 tetes. Yi Chen mengambil botol giyok kecil itu dengan senyuman di wajahnya. Baru saja, Yi Chen mendapat total 30 tetes cairan esensi abadi dari batu roh biru, 10 tetes dalam botol giyok kecil. Satu tetes adalah keterampilan jiwa kelas 8. Berapa banyak keterampilan jiwa yang dapat ditukar dengan 30 tetes? Para pembudidaya yang hadir sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa batu roh biru mengandung batu roh esensi abadi, dan jumlahnya mencapai 30 tetes yang mengerikan. Satu tetes cairan spiritual esensi abadi sudah sangat berharga, tetapi sekarang ada 30 tetes yang menakutkan. Segera kerumunan menjadi bersemangat, dan Yi Chen dengan jelas dapat merasakan niat membasmi yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Fei Yu dan yang lainnya juga merasakan niat membasmi yang mengerikan, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Mereka dengan cepat datang ke sisi Yi Chen dan menatap dingin ke banyak pembudidaya yang hadir. Saya harap mereka bisa lebih bijaksana, jika tidak mereka akan mendapat masalah. Yi Chen mengatakan ini dengan ekspresi serius. Jika para pembudidaya itu benar-benar mengabaikan segalanya dan mengerumuni mereka, itu akan sangat buruk. Jika saatnya tiba, belum lagi apakah cairan spiritual esensi abadi dapat diselamatkan, bahkan nyawanya sendiri kemungkinan besar akan terlibat. Namun, Yi Chen jelas sangat khawatir. Meskipun para pembudidaya terlihat galak, mereka banyak menahan diri setelah melihat Fei Yu. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah pewaris masa depan dari dua dari tiga raksasa di wilayah barat sama saja dengan memprovokasi raksasa di belakang mereka. Selamat kepada adik laki-laki karena telah mendapatkan cairan spiritual esensi abadi. Aku ingin tahu apakah adik dapat menjualku setetespun. Aku pasti akan menawarkan harga yang memuaskan adik. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berjanggut putih dan berambut cepat melangkah maju dan berkata. Segera setelah itu, beberapa lelaki tua maju dan ingin membeli cairan spiritual abadi Yi Chen. Umur mereka hampir habis dan mereka perlu menggunakan cairan spiritual abadi untuk memperpanjang hidup mereka. Cairan spiritual esensi abadi ini tidak saya peroleh sendiri. Jika Anda ingin membelinya, Anda harus bertanya kepada kedua teman saya terlebih dahulu. Yi Chen tidak langsung menolak atau menyetujui, tetapi menendang bola ke Fei Yu. Saya tidak perlu memberi tahu Anda betapa berharganya cairan spiritual. spiritual esensi abadi. Anda semua mengetahuinya dengan baik. Jika Anda tertarik, Anda dapat pergi ke grup pencuri setan bayangan marah dan berbicara dengan orang tua saya. Fei Yu melambai tangannya dan berkata. Kata-kata ini membuat para kultifator yang datang untuk bertanya terlihat buruk. Kekuatan besar itu sama sekali tidak peduli dengan keterampilan jiwa dan keterampilan jiwa. Saat ini, wajah mereka menjadi jelek, tetapi mereka tidak bisa marah, jadi mereka hanya bisa mundur dengan sedih. Masalahnya diselesaikan dengan begitu mudah. Senyuman muncul di wajah Yi Chen dan dia menyerahkan botol kepada Fei Yu dan dua lainnya, sementara dia sendiri memasukkan sisa botol ke dalam ring penyimpanan. Meskipun cairan spiritual esensi abadi sangat berharga, Yi Chen juga ingin menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Tetapi pada awalnya, disepakati bahwa mereka akan bergabung dan apa yang mereka temukan secara alami akan dibagi rata, dan Yi Chen tidak akan tanpa malu-malu mengambilnya, itu semua untuk dirinya sendiri. 30 tetes cairan spiritual esensi abadi, setelah dibagi rata, saudara ini masih memiliki 10 tetes di tubuhnya. Saya ingin tahu apakah dia dapat menjual setengahnya kepada Liu Yi. Dikatakan, itu pangeran Liu Yi. Dia juga ingin membeli cairan roh esensi abadi. Melihat Liu Yi berjalan menuju Yi Chen, para penggarap yang hadir terkejut. Kaisar Winsado akan segera kedaluarsa, jadi dia secara alami membutuhkan cairan spiritual untuk memperpanjang hidupnya. Liu Yi pasti membeli cairan spiritual untuk Kaisar Winsado. Pada saat yang sama, mereka memandang Yi Chen dengan ekspresi iri dan benci. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengjilat ke Kaisaran Feng Ying. Jika mereka menjual cairan spiritual esensi abadi kepada Liu Yi, mereka pasti bisa membangun ahubungan dengan Kekaisaran Feng Ying. Selain itu, Kekaisaran Feng Ying adalah salah satu dari tiga kerajaan besar di wilayah timur. Ia memiliki seni jiwa dan teknik jiwa yang tak terhitung jumlahnya, yang pasti akan menerima imbalan yang sangat tinggi. Maaf, cairan roh abadi ini tidak untuk dijual. Namun yang mengejutkan, di bawah pengawasan semua pembudidaya, Yi Chen menolak dengan sangat sederhana. Banyak kultifator yang sangat ingin menjalin hubungan dengan Kekaisaran Feng Ying, namun dia menolak begitu saja, yang membuat para kultifator yang hadir sedikit bingung. Jika Anda bersedia menjualnya, kami pasti akan memberi Anda hadiah yang sangat besar. Baru saja, dia ingin membeli batu esensi jiwa dan ditolak. Sekarang dia ditolak lagi tidak mau dia menyerah dengan mudah dan terus bertanya. Yi Chen sangat membenci Kekaisaran Feng Ying, jadi tentu saja tidak mungkin baginya untuk menjual apapun kepada mereka. Dia menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan berkata jika Pangeran Liu Yi menginginkan cairan spiritual, dia dapat membelinya dengan kedua temanku. Cairan spiritual saya, uang sebanyak apapun tidak akan dijual. Benar-benar gila, kamu berani berbicara dengan Pangeran Liu Yi seperti ini. Anak itu benar-benar tidak ingin hidup lama. Sikap seperti itu membuat para penggarap yang hadir tercengang, lalu berkata dengan nada sombong. Di wilayah timur, tidak ada yang bisa menggoyahkan pengaruh Kekaisaran Feng Ying Anda, tetapi ini adalah wilayah barat. Saya menyarankan Anda untuk menahan diri. Saudara Tianyuan tidak ingin menjual Anda, dan saya harap Anda berhenti menguntit saya. Fei Yu berkata dengan sangat tidak senang. Meskipun Liu Yi adalah Pangeran dari Kekaisaran Feng Ying, Fei Yu dan yang lainnya tidak takut. Posisi pencuri bayangan mengamuk di wilayah barat tidak dapat digoyahkan oleh Kekaisaran Feng Ying, dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak kalah dengan Feng Ying. Kerajaan. Ini adalah fakta. Wajah Liu Yi sangat jelek. Menurut budidayanya, dia dapat dengan mudah mengalahkan Fei Yu dan keduanya, tetapi dia tidak punya pilihan selain menanggungnya karena dia khawatir dengan kekuatan di belakang mereka. Saya harap adik laki-laki dapat mempertimbangkan kembali dan menghubungi saya ketika Anda berpikir jernih. Dia menatap Yi Chen dengan tatapan dingin, lalu Liu Yi menggelengkan kepalanya dan pergi. Tidak hanya dia berani secara terbuka menyinggung Pangeran Liu Yi, tetapi bahkan dua Raja Ibel kecil ada di sisinya. Siapakah Tian Yuan itu? Berbicara dan berspekulasi tentang identitas Yi Chen. Huff, Tian Feng Wu Hen, yang berdiri di kejauhan dengan wajah yang sangat jelek, menatap Yi Chen dengan mata dingin. Jika dia mengambil area itu sekarang, 30 tetes cairan spiritual esensi abadi itu akan menjadi miliknya. Ekspresi iri, cemburu, dan kebencian manusia burung itu sangat menyegarkan untuk dilihat. Ketika mereka melihat ekspresi dingin Tian Feng Wu Hen, Fei Yu dan keduanya tertawa. Tapi Yi Chen mengerutkan kening dan berkata dengan bingung menurut catatan di buku, dimanapun ada cairan spiritual yang terkondensasi, akan ada binatang ajaib yang kuat yang menjaganya. Dan kami telah menemukan cairan spiritual abadi di sini, mengapa kami tidak melihatnya itu? Monster penjaga. Ya, sungguh aneh. Mungkinkah cairan spiritual esensi abadi ini tidak dilindungi oleh monster sama sekali? Fei Yu berkata dengan kebingungan di wajah mereka. Roar pada saat ini, Lian, yang diam-diam berada di dalam roh batu, mengeluarkan raungan pelan. Kelihatannya sangat tidak nyaman, seolah takut akan sesuatu. Saat kita datang dari kaki gunung tadi, Lian sangat tenang, tapi kenapa Lian menunjukkan kegelisahan begitu dia mencapai puncak gunung? Mungkinkah memang ada monster penjaga yang kuat di sini? Setelah melihat Lian bertingkah seperti ini, wajah Yi Chen ekspresi serius muncul di wajahnya. Saat ini, Yi Chen merasa tanah tempat dia berdiri mulai bergetar, seperti gempa bumi. Apa yang terjadi? Keterkejutan muncul di wajah para penggarap itu, sementara Yi Chen dengan cepat menoleh dan melihat ke arah puncak gunung, merasakan perasaan yang sangat tidak enak di hatinya. Suara gemuruh yang tumpul datang dari puncak gunung, dan kemudian di bawah pandangan semua orang, segera setelah makmah naik ke langit, angin panas dan ombak menyapu sekeliling. Ya Dewa, gunung berapi Tianlu telah meletus lagi, ayo lari. Pada saat ini, wajah para pembudidaya yang hadir menjadi pucat, dan mereka semua berteriak ketakutan, lalu mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka dan lari menuruni gunung. Saudara Tianyuan, lari, Fei Yu dan yang lainnya dengan cepat bereaksi, berteriak, dan kemudian lari menuruni gunung dengan cepat. Hah, demi nyawanya sendiri, Yi Chen tidak berani mengabaikannya. Tubuhnya gemetar hebat, lalu seperti anak panah dari tali, dia melesat dengan cepat dan berlari menuruni gunung. Magma menyebar ke seluruh langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Puluhan ribu pembudidaya berlari menuju kilatan cahaya. Beberapa pembudidaya dengan tingkat budidaya lebih rendah dan berlari di belakang langsung ditelan oleh magma suara mereka. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh magma, tetapi Yi Chen mengandalkan kecepatannya untuk berlari di depan semua penggarap tanpa terpengaruh sama sekali. Dalam proses melarikan diri, ia segera menoleh dan menoleh ke belakang. Ketika melihat keadaan di puncak gunung, matanya langsung terbelalak, karena di dalam kawa ia melihat bayangan yang sangat besar, membuka tangannya dan melambai terus-menerus, seperti dewa api. Roh kudus tidak dapat diganggu-gugat. Apa itu? Saat dia melihat sosok itu, keraguan muncul di wajah Yi Chen. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Ketika gunung berapi Tianlu meletus sebelumnya, bayangan seperti itu tidak pernah muncul. Fei Yu dan yang lainnya mengikuti di belakang, dan ketika mereka berbalik untuk melihat, mereka juga menemukan bayangan itu, dan mereka terkejut. Semua pembudidaya melarikan diri dengan sangat cepat. Ketika mereka mencapai tempat yang aman, mereka semua menoleh dan melihat ke arah puncak gunung berapi. Yang lebih aneh lagi, magma yang memenuhi langit berhenti secara aneh ketika hendak mencapai kaki gunung, seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikannya. Aneh sekali. Apakah memang ada sesuatu yang mengendalikan magma? Melihat situasi ini, Yi Chen sedikit menyipitkan matanya dan membuat berbagai tebakan di benaknya. Magma itu benar-benar mundur, seru seorang kultifator lainnya. Di bawah pandangan semua orang, magma itu sepertinya dipandu oleh semacam panduan, dan benar-benar mundur, dan akhirnya mengembun bersama. Ini adalah pertama kalinya Yi Chen menemui hal seperti itu. Meskipun dia tidak yakin apa yang akan terjadi nanti, dia memiliki firasat buruk di hatinya, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Raungan Lai Yan dalam roh batu, ketika dia merasakan situasi di luar, menundukkan kepalanya dan mengeluarkan raungan yang tumpul, tubuhnya gemetar, dan dia sangat ketakutan. Setelah melihat situasi Lai Yan, Yi Chen semakin yakin dengan pikirannya, Guk-guk berkepala tiga Lai Yan memiliki rasa bahaya yang sangat kuat. Apakah gerakan semacam itu disebabkan oleh binatang penjaga cairan spiritual? Magma yang baru saja meletus dari gunung berapi sepertinya dipandu oleh semacam energi. Magma tersebut dengan cepat berkumpul di atas puncak gunung berapi, membentuk bola merah menyala, dan fluktuasi energi menyebar kemana-mana. Kekuatannya sangat menakutkan. Meski jauh, Yi Chen masih bisa merasakan terornya. Dia merasa sesak, seolah ada sesuatu yang menekan hatinya. Merasakan bahaya, kekuatan jiwa di tubuh Yi Chen mulai mengalir seperti naluri, bersembunyi di meridiannya seperti binatang buas, siap menghadapi bahaya kapan saja. Kicauan, pada saat ini, suara gemuruh panjang datang dari puncak gunung berapi. Di bawah tatapan ngeri semua orang, bola yang terkondensasi oleh magma dengan cepat membentuk monster merah menyala. Kepalanya seperti ayam, dengan jambul indah di atas kepalanya, dan badannya seperti elang, namun terdapat dua ekor panjang di bagian belakang, dan sayapnya yang berwarna merah menyala terbentang, membuatnya terlihat sangat besar. Apakah itu burung Phoenix? Saat dia melihatnya, warna aneh muncul di mata Yi Chen. Dilihat dari penampilannya, benda itu sangat mirip dengan burung Phoenix dalam mitos dan legenda kehidupan sebelumnya. Kicauan tampaknya hidup, mengepakkan sayapnya, terhenti di kehampaan, mengangkat kepalanya dan bersiul panjang. Gelombang suara yang menakutkan terlihat dengan mata terbuka dan menyebar ke segala arah menutup telinga mereka. Dilihat dari penampilannya, mungkinkah itu adalah binatang ajaib tingkat sembilan, Phoenix api emas. Beberapa pembudidaya berkata dengan nada ngeri. Binatang ajaib tingkat sembilan. Setelah mendengar kata-kata mereka, Yi Chen benar-benar tercengang saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi binatang ajaib tingkat sembilan yang menakutkan. Tidak, itu seharusnya bukan monster tingkat sembilan. Dilihat dari aura yang dilepaskannya, itu hanya sebagus monster tingkat delapan. Ketika dia berada di istana es dan salju, Kiyu Sausian telah memanggil monster level tujuh, dan aura yang dikeluarkan oleh burung Phoenix api emas di depannya hanya sedikit lebih kuat dari monster level tujuh. Itu benar. Sepertinya itu bukan Golden Fire Phoenix yang asli, tapi Golden Fire Phoenix yang terkondensasi dari magma. Feiyu mengangguk setuju dan berkata, Meskipun dapat ditentukan bahwa itu bukan burung Phoenix api emas asli, ia memiliki kekuatan tingkat delapan yang menakutkan, yang dapat bersaing dengan alam kedelapan, alam Yuhun. Apakah sesederhana hanya memiliki urat mineral di gunung berapi Tianlu? Yi Chen mau tidak mau memikirkan hal ini di benaknya. Magma tidak memiliki kehidupan, dan tentunya tidak akan membentuk Tianyan Fire Phoenix secara otomatis. Dari sini kita dapat menilai bahwa pasti ada sesuatu yang tidak biasa di gunung api Tianlu. Kicauan, Phoenix api yang menyala-nyala di kehampaan sekali lagi mengeluarkan raungan panjang, dan kemudian menoleh untuk melihat ke arah Yi Chen. Dalam sekejap, para pembudidaya yang hadir merasakan hawa dingin datang dari telapak kaki hingga kepala mereka, dan bergidik. Tapi Yi Chen memiliki firasat buruk di hatinya. Kicauan, di bawah tatapan semua orang, Jin Yan Fire Phoenix membuka mulutnya, dan bola api panas terbentuk di mulutnya, lalu dia mengangkat kepalanya dan dengan cepat melemparkan api besar ke arah Yi Chen dan yang lainnya. Suhu tinggi yang mengerikan membakar udara di sekitarnya menjadi ketiadaan, dan ruangan itu terdistorsi pada saat ini. Yi Chen dan yang lainnya merasakan gelombang angin yang berkobar datang, dan mereka semua tahu dengan jelas di dalam hati bahwa jika mereka terkena bola api itu, mereka mungkin akan seketika terbakar habis. Minggir, keringat dingin muncul di dahi Yi Chen. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih Feiyu dan keduanya yang masih dalam kondisi lesu tanah datar terguncang dengan retakan seperti jaring laba-laba, dengan cepat mundur ke belakang. Boom! Saat Yi Chen mundur, api membombardir kelompok pembudidaya. Suara memekakan telinga menyebar ke segala arah, dan akibatnya yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah semburan energi keluar. Di udara, Yi Chen menggunakan tangannya dengan keras untuk melemparkan Feiyu dan mereka berdua keluar, sementara dia sendiri dengan cepat memutar pinggangnya dan berputar dua kali di udara sebelum mendarat dengan kuat di tanah. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu, dan Yi Chen tidak terluka sama sekali. Namun, para pembudidaya yang tidak dapat melarikan diri terbakar habis oleh suhu tinggi yang mengerikan para penggarap meninggal, dan banyak yang terluka. Itu terlalu menakutkan, begitu banyak kultifator yang terbasmi sekaligus. Melihat situasi ini, wajah Yi Chen menunjukkan kengerian. Semuanya, lari. Banyak kultifator yang dalam keadaan linglung akhirnya bereaksi pada saat ini, berteriak, dan kemudian berlari dengan putus asa ke arah Saceng. Kicauan, burung finiks api emas yang melayang di kehampaan sepertinya tidak membiarkan para pembudidaya ini pergi. Ia membuka mulutnya yang besar dan terus menyerang. Bola api yang tak terhitung jumlahnya meluncur turun dari kehampaan seperti meteor. Banyak pembudidaya meninggal secara tragis dalam suhu tinggi. Setelah melihat situasi seperti itu, Yi Chen menoleh untuk melihat Fei Yu dan mereka berdua dan berkata, kita harus pergi dari sini, jika tidak kita pasti akan dibasmi oleh Golden Flame Fire Phoenix. Baiklah, sekarang kita hanya bisa kembali ke Saceng. Kuharap Jin Yan Huofeng tidak mengikuti. Fei Yu mengangguk, lalu dia dan Yi Chen segera berlari ke arah Saceng. Jarak dari gunung berapi Tianlu semakin lebar, dan akhirnya Yi Chen dan yang lainnya kembali ke Saceng dengan selamat. Seharusnya sekarang aman, kan? Yi Chen terengah-engah dan berkata, rusak, finiks api emas itu bergegas menuju Saceng dengan kecepatan yang sangat cepat. Tepat ketika Yi Chen mengira dia sudah keluar dari bahaya, suara ngeri Fei Yu terdengar di udara. Mendengar ini, Yi Chen menoleh dan melihat keluar kota, dan segera menemukan bahwa Golden Flame Fire Phoenix sedang mendekat ke sini, dan bola api dikeluarkan dari mulutnya dari waktu ke waktu, membasmi para pembudidaya yang sendirian. Itu jelas monster yang dibentuk oleh magma. Mengapa dia bergerak dan menyerang? Mungkinkah ada yang mengendalikannya? Yi Chen merasa sangat bingung dan berkata dengan suara yang dalam. Menurut catatan, hal seperti ini terjadi di gunung Tianlu lebih dari 100 tahun yang lalu. Fei Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah itu terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu? Apakah sama dengan situasinya sekarang? Yi Chen sangat terkejut ketika mendengar berita itu dan berkata, Ya, dan Phoenix Api Emas juga yang muncul pada saat itu, dan Phoenix Api Emas dibantai di wilayah barat. Pada akhirnya, beberapa kekuatan besar bergabung untuk menenangkan badai. Situasi saat ini persis sama dengan apa yang mereka gambarkan di awal. Tampaknya sesuatu yang besar akan terjadi di wilayah barat. Sepertinya kita harus segera kembali dan memberi tahu pejabat senior keluarga tentang masalah ini, berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Aku ingin tahu apa yang direncanakan Saudara Tianyuan. Jika kamu tidak punya rencana, mengapa tidak datang dan duduk bersama pencuri ibel bayangan mengamuk kita? Fei Yu, tolong jangan merampokku. Saudara Tianyuan, mengapa tidak datang ke aliansi karavan kita? Membosankan bersama pencuri ibel yang kasar dan biadab itu, selah ao Tian. Tianyuan masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, jadi dia hanya bisa memenuhi kebaikanmu. Jika ada kesempatan di masa depan, dia pasti akan datang dan duduk. Meskipun dia berteman dengan Fei Yu dan yang lainnya, Yi Chen tidak ingin dikaitkan dengan kekuatan di belakang mereka, jadi dia menolak undangan mereka dengan sangat bijaksana. Dalam hal ini, tolong jaga dirimu, Saudara Tianyuan. Dia mengangguk dan Fei Yu dan yang lainnya tidak menguntitnya. Setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal pada Yi Chen, mereka dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa mereka dan pergi. Setelah keduanya pergi, Yi Chen mengalihkan perhatiannya kembali ke Jinian Fire Phoenix dan menemukan bahwa itu semakin dekat ke Sacheng, dan dia sudah bisa merasakan aura menakutkannya. Saat ini, kota pasir sedang dalam kekacauan, dan semua pembudidaya sedang mengungsi. Jika mereka tetap di sini, hanya ada satu cara untuk mati. Melihat situasi ini, Yi Chen menarik nafas dalam-dalam dan tanpa henti, dia melangkah keras dengan kaki kanannya dan mengikuti para penggarap itu pergi. Saat Yi Chen baru saja bergegas keluar dari gerbang kota, Phoenix api emas menyerbu ke dalam kota, menyemburkan bola api yang menyala-nyala, menghancurkan rumah-rumah, dan gelombang suara menakutkan menyebar kemana-mana. Mengapa magma mengembun menjadi burung Phoenix api emas, dan hantu apa itu? Melihat gunung berapi Tianlu di kejauhan, Yi Chen sedikit mengernyit, bingung. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia dengan cepat mengerahkan sedikit kekuatan jiwa, masuk ke dalam ring penyimpanan, memeriksa peta, lalu melihat sekeliling, memisahkan diri dari tim, dan pergi ke arah selatan. Sangat sedikit kultifator yang memilih untuk pergi dari arah ini. Hampir tidak ada kultifator yang terlihat di jalan. Untuk meninggalkan Sa Cheng dengan cepat, Yi Chen meningkatkan kecepatannya secara ekstrim, sehingga menyulitkan mata terbuka untuk menangkap sosoknya. Setelah berlari seperti ini selama setengah jam, Yi Chen akhirnya meninggalkan area Sa Cheng. Dia percaya bahwa burung Phoenix api emas tidak akan datang ke sini, dan dia sudah aman. Mengaum. Namun, tepat ketika Yi Chen hendak menurunkan kewaspadaannya, Lai Yan, yang tinggal di dalam roh batu, mengeluarkan raungan yang tumpul, seolah mengingatkan Yi Chen. Seseorang mengikuti. Setelah diingatkan oleh Lai Yan, Yi Chen melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakannya, dan menemukan ada sosok yang mengikutinya, dan kecepatan lawan tidak lambat. Apakah itu dia? Pihak lain tidak menyembunyikan auranya, dan Yi Chen telah merasakan auranya sebelumnya, dan dapat dengan mudah menilai identitas orang yang datang. Lawan juga berlari dengan kecepatan penuh saat ini, dan sangat sulit untuk menjauh darinya. Namun, Yi Chen jelas tidak ingin melarikan diri secara memenang wibuta, jadi dia berhenti dengan cepat, lalu memanfaatkan kelembaman untuk segera berbalik, sekitar dan melihat ke depan dengan acuh tak acuh. Setelah menunggu beberapa saat, sosok muncul di hadapan Yi Chen. Itu adalah sosok yang familiar. Dia sangat terkejut karena Yi Chen mengetahui bahwa dia mengikutinya. Dia segera berhenti dan berdiri tidak jauh, menghadap Yi Chen. Aku tidak menyangka kecepatanmu sangat bagus dan persepsimu begitu kuat. Sosok itu menatap Yi Chen dan mengatakan sesuatu seperti ini pada saat yang bersamaan. Jangan bicara omong kosong. Aku bertanya-tanya mengapa pangeran Liu Yi mengikutiku. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata dengan tenang. Orang yang mengikutinya tidak lain adalah Liu Yi, pangeran dari kekaisaran Feng Ying. Yi Chen tidak tahu tujuannya saat ini, tapi itu jelas tidak baik kali ini. Dia mengepalkan tangannya dengan tangan kosong dan bersiap untuk bertempur. Meskipun dia tahu bahwa orang yang datang itu jahat, Yi Chen tidak melancarkan serangan. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dan menatap Liu Yi dengan mata acuh-ta'acuh. Dia tidak berani gegabuh terhadap kultifator yang memiliki sifat kuasi misterius alam jiwa. Saudara Tianyuan, jangan gugup, saya hanya ingin mendiskusikan kesepakatan bisnis dengan Anda, kata Liu Yi dengan tatapan dingin di matanya, tetapi dia mengungkapkannya dengan sangat tenang. Oh, aku ingin tahu bisnis apa yang ingin dibicarakan pangeran Liu Yi denganku. Percaya atau tidak, Yi Chen tidak percaya bahwa tujuan pihak lain begitu sederhana, dan tujuan pihak lain kemungkinan besar memiliki sesuatu, ada hubungannya dengan cairan esensi abadi. Saudara Tianyuan memiliki 10 tetes cairan spiritual abadi di tubuhnya. Jika berita ini menyebar, pasti akan menarik perhatian banyak orang yang berkuasa. Ini pasti akan membawa banyak masalah bagi Anda. Mengapa Anda tidak menjual cairan spiritual abadi? Berikan padaku, ini akan menyelamatkanmu dari banyak masalah, kata Liu Yi dengan tenang. Benar saja, seperti dugaan Yi Chen, pihak lain datang untuk mendapatkan cairan spiritual esensi abadi, dan bahkan mengusulkan untuk mendapatkannya. Pihak lain tidak mengetahui identitas Yi Chen. Jika dia tahu bahwa dia adalah Yuan Tian, dia mungkin tidak akan berbicara tentang kerjasama dan akan mulai merampoknya. Jika orang lain mengetahui bahwa saya menjual cairan spiritual abadi kepada Pangeran Liu Yi, saya khawatir Anda akan mendapat banyak masalah. Pangeran Liu Yi menerima niatnya, tetapi tidak baik menimbulkan masalah pada orang lain. Cair, lebih baik aku menyimpannya sendiri. Pihak lain adalah musuhnya. Yi Chen lebih memilih membuangnya daripada menjualnya kepada mereka. Tidakkah saudara Tianyuan memikirkannya? Niat membasmi keluar dari tubuh Liu Yi. Dia sudah lama berharap Yi Chen akan menolak. Mungkinkah Pangeran Liu Yi masih melakukan kekerasan jika bisnis tidak dapat dinegosiasikan? Yi Chen sama sekali tidak merasa aneh bahwa pihak lain akan menggunakan kekerasan, tetapi dia tidak merasa gugup atau takut sama sekali, dan wajahnya terlihat sangat tenang. Saya awalnya ingin menegosiasikan kesepakatan bisnis dengan Anda dengan tenang, tetapi Anda begitu bodoh, jadi jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Liu Yi berkata dengan suara yang dalam serahkan cairan roh abadi dengan patuh, dan saya akan melakukannya selamatkan hidupmu, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mungkinkah ini cara kerajaan Feng Yingmu melakukan sesuatu? Apakah kamu tidak takut menyebarkan berita dan membuat orang tertawa? Yi Chen berkata dengan ekspresi dingin di bibirnya. Tidak ada seorang pun di sekitar sini. Jika aku membasmi mu dan kemudian menghancurkan tubuhmu, siapa yang akan tahu? Niat membasmi yang lebih kuat merembes keluar dari tubuh Liu Yi, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Cara yang bagus untuk menghancurkan mayat dan menghilangkan jejak. Pihak lain mengucapkan kata-kata ini dengan begitu mudah, yang membuat wajah Yi Chen benar-benar dingin berbalik dan ingin menggunakan kecepatannya sendiri. Aku baru saja berpikir untuk lari sekarang, sudah terlambat. Seringai Liu Yi terdengar di belakangnya. Segera setelah itu, perasaan krisis yang kuat muncul di hati Yi Chen, dan dia segera mundur beberapa langkah secara naluriah. Peng pada saat ini, suara tumpul terdengar dari tempat dia berdiri tadi. Dua aliran kekuatan jiwa kuning dan oranya berubah menjadi sepasang tangan raksasa dan meraih tempat Yi Chen berdiri tadi. Tapi, yang terakhir sudah hilang, tangan raksasa itu kosong. Kedua kekuatan jiwa ini dikirim oleh Liu Yi. Dia baru saja mengobrol dengan Yi Chen, dan dia sebenarnya sedang mempersiapkan serangan ini untuk mencegah Yi Chen melarikan diri. Sejak berkultivasi, Yi Chen telah tumbuh dalam pertempuran dan memiliki kesadaran akan bahaya yang sangat tajam. Jika dia tidak menghindarinya tepat waktu, dia akan terperangkap oleh kedua energi itu. Refleksmu cukup bagus. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Liu Yi mencibir, terus mengendalikan energinya, dan meraih Yi Chen. Wah, angin kencang datang. Menghadapi serangan dari alam jiwa misterius, Yi Chen tidak berani gegabuh sedikitpun. Dia menginjakan kakinya dengan keras ke tanah dan mengangkat tubuhnya ke udara untuk menghindari dua energi itu serangan. Ups, tapi saat dia menghindar, sepasang tangan yang terangkat berbalik dari belakang, dengan cepat meraih kaki Yi Chen, dan mengayunkannya menjauh. Suara siulan angin terdengar di telinganya, dan Yi Chen ketakutan. Dalam proses terbang terbalik, dia dengan cepat memutar pinggangnya dan berputar dua kali di udara sebelum mendarat dengan kuat di tanah. Wah, pada saat ini, suara keras kembali terdengar di udara dari depan, dan sepasang tangan yang terangkat membombardir Yi Chen dengan kekuatan yang sangat besar. Keterampilan jiwa inferior kelas 4 Python Fish sudah terlambat untuk menghindarinya, kilatan tajam muncul di mata Yi Chen, kekuatan jiwa kuning melonjak keluar dari tubuhnya, dan dia dengan cepat melingkarkan lengannya, dan kemudian dengan cepat dengan asuara terobosan di udara serang. Boom Tinju bertabrakan dengan dua energi, dan dengan suara yang tumpul, energi sombong secara langsung menyebarkan kekuatan jiwa, dan Yi Chen sendiri juga tersingkir oleh energi sombong tersebut. Liu Yi jauh lebih kuat dari Liu Xian dan yang lainnya. Setelah keterkejutannya hilang, Yi Chen memandang Liu Yi dengan ekspresi serius. Ini bukan pertama kalinya Yi Chen berhadapan dengan musuh di alam kuasi Suan Hun. Ketika dia berada di pavilion kegelapan, dia bertarung melawan pria berbaju hitam dan Liu Xian, dan sangat beruntung bisa mengalahkan mereka semua. Kekuatan Liu Yi secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada dua pria berbaju hitam. Menghadapi musuh seperti itu, Yi Chen tidak berani menganggap entengnya, jika tidak, hanya ada satu konsekuensi yang menunggunya, yaitu jatuh di tempat. Serahkan perlawanan dan serahkan cairan spiritual esensi abadi. Saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan tubuh Anda tetap utuh. Suara dingin Liu Yi bergema di udara. Jika kamu terlalu banyak bicara, berhati-hatilah agar lidahmu tidak terkunyah. Yi Chen menarik nafas dalam-dalam, lalu menyentuh cincin penyimpanan. Segera, Epi Tianyun dengan cepat keluar dari cincin penyimpanan, dan pedang besar itu langsung menarik perhatian Liu Yi. Pedang yang besar sekali. Aneh, mengapa pedang ini terlihat begitu familiar? Saat pertama kali melihat pedang itu, wajah Liu Yi menunjukkan keterkejutan, dan akhirnya dia perlahan menjadi ganas dan berkata dengan suara yang dalam pantas saja pedang ini adalah pedang, sangat familiar. Jika kamu begitu akrab dengan pedang, kamu adalah anak dari dataran bersalju di wilayah timur Yuan Tian. Dulu ketika aku berada di dataran bersalju di wilayah timur, aku ingin menyelesaikan akun denganmu. Hari ini adalah waktu untuk menyelesaikan akun lama dan baru bersama-sama. Tanpa menyangkalnya, Yi Chen berkata dengan suara yang dalam setelah menangkap surgawi meteor Epi. Tian Yuan, Yuan Tian. Pantas saja namanya terdengar begitu familiar. Liu Yi mencibir, menurut kultifasimu di alam jiwa kuning, jika kamu ingin bertarung denganku di alam jiwa kuasisuan, jangan-jangan bicara omong kosong. Saya menyarankan anda untuk mati dengan patuh. Jika aku mengingatnya dengan benar, ketika kita berada di pavilion gelap, Liu Xi'an dan pria berbaju hitam juga mengatakan ini kepadaku, tetapi pada akhirnya merekalah yang berbaring. Raut wajah Yi Chen dia berkata tanpa apapun perubahan suasana hati sama sekali. Jangan menyebutkan hal-hal tidak berguna itu lagi. Apapun yang terjadi hari ini, aku akan membahas mimu di sini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Liu Yi mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, angin kencang bertiup di sekujur tubuhnya, dan kekuatan jiwa melonjak di sepanjang meridiannya, terbakar seperti nyala api, memberi Yi Chen rasa penindasan yang kuat. Pihak lain tampaknya serius. Menghadapi jiwa kuasi misterius yang menyerang dengan seluruh kekuatannya, Yi Chen tidak berani gegabuh. Pikirannya bergerak sedikit, dan kekuatan jiwa yang kuat melonjak di sepanjang meridiannya, disuntikkan ke pedang berat Tianyun. Basmi, sebuah kata dingin keluar dari mulut Liu Yi, dia dengan cepat mengangkat tangannya, dan kekuatan jiwa yang kuat melesat dengan cepat, membentuk binatang buas di udara dan menukik ke arah Yi Chen. Meskipun lawannya tidak menggunakan keterampilan jiwa, gerakan biasa ini mengirimkan aura yang sangat menakutkan. Hati Yi Chen menegang, dan dia mengerahkan kekuatan jiwa untuk menyuntikkan dengan gila, dan cahaya menyelaukan terpancar dari pedang berat Tianyun. Keluar, segera setelah itu, Yi Chen memutar pinggangnya, mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, dan menebas pedang berat itu dengan suara siulan, mengenai binatang itu. Boom terdengar suara tumpul, dan Epi dan binatang itu bertabrakan dengan keras. Yi Chen langsung merasakan kekuatan yang mendominasi datang dari Epi Tianyun. Meskipun dia dipukul mundur, Yi Chen berhasil membubarkan binatang itu, menyebabkan serangan pertama Liu Yi gagal. Benar saja, ada dua momen, tapi saya menyarankan Anda untuk menyerah, jika tidak, Anda akan mati lebih menyedihkan. Langkah yang baru saja diakirimkan, jika itu adalah kultifator alam jiwa kuning biasa, mungkin akan dikalahkan secara instan, tetapi Yi Chen berhasil memblokirnya, yang mengejutkan Liu Yi, tetapi hanya sesaat, dia digoda lagi larangan. Mulut Guk-guk tidak pernah bisa memuntahkan gading, dan kulit sapinya bertiup terlalu keras, dan kamu tidak takut diledakkan sampai mati. Yi Chen menjawab dengan acuh tak acuh, dan dengan panik mengerahkan kekuatan jiwanya, dan kekuatan mengerikan itu terkondensasi di Tianyun pedang yang berat. Keterampilan jiwa menengah kelas 5 tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat pertama. Pembuluh darah tebal muncul di kedua lengan. Yi Chen mengangkat pedang berat jatuh ke kepalanya, dan kemudian mengerahkan kekuatan dengan angin bersiul. Peng dalam sekejap, energi mengerikan keluar dari pedang berat Tianyun. Setelah melepaskan diri dari kendali, ia berubah menjadi harimau ganas dan bergegas menuju Liu Yi dengan angin yang menggigit. Ini sedikit trik. Menghadapi serangan seperti itu, wajah Liu Yi menunjukkan penghinaan. Dia menggunakan kedua tangannya untuk membuat formula ajaib, dan dua gelombang energi dengan cepat keluar untuk menemui harimau ganas itu. Boom! Kedua energi itu bertabrakan, disertai dengan suara yang tumpul. Dampak yang sangat besar meninggalkan lubang yang dalam di tanah tempat terjadinya tabrakan, dan pasir serta debu beterbangan kemana-mana. Hah! Ketika debunya hilang, mata Liu Yi langsung menyipit. Dia menemukan bahwa Yi Chen, yang masih berdiri di seberangnya, telah menghilang, yang membuatnya waspada. Teknik penyegelan. Pada saat ini, suara keras terdengar di belakang Liu Yi. Yi Chen muncul di belakangnya pada suatu saat, dan memukul dantian yang terakhir dengan tangannya dengan suara menembus udara. Pev Liu Yi, yang penuh percaya diri, tidak mengambil tindakan pencegahan yang memadai sama sekali. Sudah terlambat untuk membela diri. Yi Chen memukul dantiannya, dan semburan energi mengikuti meridiannya dan memasuki dantiannya. Apakah ini? Merasakan situasi seperti itu? Ekspresi ngeri muncul di wajah Liu Yi. Dia menemukan bahwa energi tersebut sebenarnya ingin menahan kekuatan jiwanya, yang membuat ekspresinya menjadi ganas. Liu Yi tidak menyangka bahwa Yi Chen benar-benar memiliki tangan seperti itu. Dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan energinya, tetapi menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menghentikannya. Apakah berhasil? Merasakan situasi ini, wajah Yi Chen menunjukkan kegembiraan. Jika dia menyerang secara langsung, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Liu Yi. Dia ingin menggunakan teknik penyegelan untuk menang dengan cepat, dan dari tampilan saat ini, dia rencananya berjalan sangat lancar. Namun, setelah menunggu beberapa saat, Yi Chen menemukan bahwa kekuatan jiwa yang dikeluarkan oleh Liu Yi tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Hal ini membuat senyuman di wajahnya terhenti dan perasaan tidak enak muncul di hatinya. Ini sebenarnya adalah teknik penyegelan. Seorang kultifator yang kurang dikenal sebenarnya mengetahui teknik rahasia semacam ini. Namun, rencanamu sepertinya gagal. Kekuatan jiwa tidak menyusut, dan aura yang dikeluarkan oleh Liu Yi tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Ekspresi ketakutan di wajahnya menghilang seketika dan digantikan oleh cibiran. Gagal. Wajah Yi Chen terlihat sedikit jelek. Ini adalah satu-satunya saat dia gagal menggunakan teknik penyegelan, dan dia gagal dalam keadaan seperti itu. Kematian, Liu Yi mencibir dengan ganas, menggerakkan telapak tangannya membentuk lingkaran di udara, lalu menyerang dengan cepat, menyapu ke arah kepala Yi Chen, dan bau kematian memenuhi udara. Keterampilan jiwa inferior kelas 5, telapak tangan guntur surgawi. Dalam keadaan seperti itu, pengalaman bertempur Yi Chen yang kaya di masa lalu memungkinkan dia untuk bereaksi secara instan, dan otaknya membuat penilaian yang paling tepat. Dia membalikkan telapak tangannya, mengeluarkan suara seperti guntur yang marah, dan dengan cepat bertemu dengan tangan Liu Yi. Boom kedua sosok itu bertabrakan, diiringi dengan suara yang tumpul. Dalam duel dengan jurus ini, kedua orang tersebut bertarung hingga imbang. Respon yang sangat cepat, Liu Yi sendiri tidak menggunakan keterampilan jiwa, tetapi Yi Chen menggunakannya. Tidak mengherankan jika dia bisa memblokir serangannya, tetapi reaksi cepat yang terakhir ketika menghadapi bahaya mengejutkannya. Ups, memblokir serangan lawan, Yi Chen tidak berhenti sama sekali, dia menginjakan kakinya ke tanah dan melangkah mundur dengan suara menerobos udara Epi Tianyun lagi. Keterampilan jiwa superior kelas 5, tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat kedua. Dengan cepat memobilisasi kekuatan jiwanya dan menyuntikkannya ke pedang berat jatuh, Yi Chen dengan cepat menyerang ke depan setelah mendarat. Kekuatan jiwa Peng yang menakutkan melesat dan berubah menjadi naga yang hidup, menyapu Liu Yi dengan angin yang mendominasi. Keterampilan jiwa inferior kelas 5, ledakan bayangan marah. Setelah apa yang terjadi barusan, Liu Yi menjadi sangat serius. Saat ini, dia belum siap untuk menunjukkan belas kasihan. Dia menggunakan kedua tangannya untuk membuat formula ajaib. Dengan kekuatan yang menakutkan, dia membombardir naga itu. Boom! Budidaya alam jiwa kuasi misterius sangat menakutkan. Meskipun keterampilan jiwa yang dia gunakan dua tingkat lebih rendah dari Yi Chen, dia masih menyebarkan energi yang dipancarkan oleh Yi Chen. Datang! Keterampilan jiwa inferior kelas 6, tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat ketiga. Tidak ada keraguan sama sekali. Yi Chen tidak ingin menyianyiakannya dengan lawan. Dia mengerahkan kekuatan jiwanya dengan gila-gilaan, memutar pinggangnya dengan keras, dan api berat yang jatuh dari langit dilepaskan. Boom! Pada saat ini, kekuatan jiwa yang lebih menakutkan keluar, berubah menjadi pedang raksasa, dan langsung meledakan tangan yang terangkat, menyerang ke arah Liu Yi sendiri. Kamu terlalu naif jika ingin mengubah kekalahan menjadi kemenangan dengan keterampilan jiwa tingkat rendah seperti itu. Liu Yi mencibir, mencubit mantra-nya dengan kedua tangan, kekuatan jiwa melonjak dengan cepat, dan perisai mengembun di depannya. Perisainya tidak lengkap, dengan banyak garis yang hilang, tapi ia melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Pedang yang dilepaskan Yi Chen langsung diblokir. Perisai kekuatan jiwa, melihat situasi ini, wajah Yi Chen menunjukkan keterkejutan. Dia tidak asing dengan perisai yang dipadatkan oleh pihak lain. Ini awalnya adalah keterampilan dari alam jiwa misterius, dan beberapa alam jiwa kuasi misterius juga dapat memadatkannya. Namun, di alam itu, para pembudidaya yang dapat memadatkan perisai kekuatan jiwa semuanya adalah para jenius di antara para jenius. Namun, apa yang dipadatkan Liu Yi bukanlah perisai jiwa yang lengkap. Itu hanya perisai jiwa yang tidak lengkap. Jiwa binatang ajaib tingkat ke-7. Di tengah perisai, Yi Chen melihat pola binatang ajaib. Dari penampilan binatang ajaib itu, Yi Chen dapat mengetahui bahwa itu adalah binatang ajaib tingkat ke-7. Binatang ajaib tingkat ke-7 yang diterima Liu Yi warisan jiwa binatang super. Buang-buang waktu saja bersamamu. Biarkan aku menggunakan trik ini untuk mengirimmu ke jalanmu. Wajah Liu Yi menjadi ganas, dan dia terus mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya dari tubuhnya merembes keluar dari tubuhnya, angin kencang bertiup, dan kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah. Kekuatan yang sangat menakutkan. Mata Yi Chen langsung menyipit, dan tangannya memegang pedang berat surgawi yang jatuh dengan erat. Keterampilan jiwa, Liu Yi membentuk segel dengan tangannya, dan kemudian menyerang dengan suara menembus udara. Segera, tidak jauh di depan Yi Chen, ruang mulai berputar, membentuk pusaran gelap, dan lalu sepasang tangan hitam besar, muncul dari pusaran air dan meraih Yi Chen. Ini gerakannya. Kekuatan yang kuat membuat hati Yi Chen menegang. Dia tidak asing dengan keterampilan jiwa semacam ini. Dia telah melihat Liu Yi menggunakannya ketika dia berada di padang salju di wilayah timur. Lai Yan, keluar dan bantu. Tidak bermaksud menerimanya dengan paksa, Yi Chen mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya. Segera, energi jahat hitam keluar dari tubuhnya, dan Lai Yan muncul di depannya. Raungan-raungan ganas keluar dari mulut Lian, ia berdiri seperti manusia, dan kaki depannya yang tebal, seperti langit, menamparkan ke depan dengan suara mengerikan yang menembus udara. Bum suara memekakkan telinga keluar, dan cakar binatang itu bertabrakan dengan sepasang tangan hitam besar, ruang itu sepertinya terkoyak, dan angin kencang bertiup di sekitarnya. Setelah berhasil mencegat energi tersebut, Lai Yan mundur beberapa langkah, berhenti di samping Yi Chen, dan meraung ke arah Liu Yi. Matanya penuh dengan kebencian yang mendalam dataran bersalju di wilayah timur, Liu Yi lah yang memotong kepalanya. Guk-guk api berkepala tiga itu memang ada di tanganmu. Setelah melihat Lai Yan, Liu Yi tidak terkejut sama sekali, karena dia sudah menerima kabar tersebut sebelumnya, dan ekspresinya menjadi semakin garang. Ini semua berkatmu karena aku berada di dataran bersalju di wilayah timur, kalau tidak aku tidak akan bisa mendapatkan Lian dengan mudah. Untuk membalas budimu, aku memutuskan untuk menjaga seluruh tubuhmu, dengan senyum acuh tak acuh. Tidak tahu malu untuk mengatakan bahwa, bahkan dengan bantuan Guk-guk berkepala tiga yang menyala-nyala, kamu bukan tandinganku. Apakah itu lawanmu atau bukan? Hanya setelah melawannya. Yi Chen dengan cepat mengangkat pedangnya dan mengayunkannya, sambil berteriak Lian, gigit dia sampai mati. Raungan setelah menerima perintah Yi Chen, Lian, yang sangat ingin membalas dendam, mengeluarkan raungan yang ganas. Otot-ototnya menegang, dan kemudian dia bergegas keluar dengan suara yang menembus udara. Dia mengangkat lengannya dan menyerang Liu Yi. Lian adalah monster level 6 yang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan alam jiwa misterius. Meskipun kekuatan Liu Yi secara keseluruhan sangat kuat, dia hanya bisa diikat dengan Lian. Aneh, hanya dalam beberapa bulan, bagaimana kekuatan Guk-guk api berkepala tiga bisa meningkat pesat. Hanya setelah konfrontasi singkat, wajah Liu Yi menunjukkan keterkejutan dan kebingungan yang mendalam. Yi Chen juga sangat terkejut karena kekuatan Lian meningkat, tapi ini mungkin karena Lian telah lama menyerap kekuatan jiwa di tubuhnya. Kita tidak bisa terus-terusan terlibat dengannya. Kita harus mengambil keputusan cepat. Dengan tatapan kejam di matanya yang sedikit menyipit, Yi Chen dengan cepat membuat keputusan seperti itu. Memanfaatkan celah antara pertarungan Liu Yi dan Lian, dia dengan panik mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyuntikkannya ke pedang berat Tianyun. Boom! Suara tumpul datang dari pedang berat jatuh surgawi. Kekuatan jiwa yang besar bergerak dengan ganas dari pedang berat jatuh surgawi, dan kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah. Liu Yi, yang sedang memadamkan api, memiliki persepsi yang sangat kuat dan dengan cepat menemukan situasi di sisinya, dengan ekspresi kejam di wajahnya. Saat ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi gup-gup berkepala tiga yang menyala-nyala itu, dan dia tidak bisa meluangkan waktu untuk menghentikan Yi Chen. Dia hanya bisa menyaksikan Yi Chen terus mengumpulkan kekuatan jiwanya. Keterampilan jiwa inferior kelas tujuh tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat keempat. Mata Yi Chen bersinar dengan niat membasmi yang dingin, dan pedang berat jatuh melepaskan cahaya yang menyilaukan, menebas dengan cepat di bawah kendalinya. Peng pada saat ini, suara tumpul datang dari Tianyu Epi, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar berubah menjadi pedang raksasa langit yang persis sama dengan Tianyu Epi, dan menyerang Liu Yi. Tidak ada waktu untuk menghindar. Setelah Liu Yi merasakan kekuatan itu, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Hanya keterampilan jiwa menengah kelas tujuh yang bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa memiliki keterampilan jiwa yang begitu canggih? Keterkejutan melintas, dan Liu Yi dengan cepat meletakkan perisai yang telah dia kental di depannya, berharap untuk memblokir serangan Yi Chen. Boom disertai dengan suara yang tumpul. Dia mengambil pedang langit raksasa dan menghantamkannya ke perisai. Gerakan retak Yi Chen sangat menakutkan. Setelah Liu Yi melawan beberapa saat, suara halus datang dari perisainya, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di perisai jiwa. Ups, tanpa diduga, kekuatan gerakan ini begitu menakutkan bahkan perisai jiwa pun tidak dapat digerakkan. Peng, suara tumpul keluar lagi, perisai jiwa Liu Yi benar-benar rusak, dan guncangan kuat itu menjatuhkannya dalam sekejap. Puff selama penerbangan terbalik, Liu Yi memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat, dan dia jelas terkejut. Berhasil, wajah Yi Chen menunjukkan kegembiraan. Setelah kekuatannya menghilang, dia menatap Liu Yi dengan mata dingin dan berkata, bagaimana? Bagaimana rasanya dicambuk? Sikap arogan seperti itu membuat wajah Liu Yi menjadi lebih dingin, tetapi dia tidak membalas. Dia segera melompat dari tanah, menahan rasa sakit, dan berlari kembali, jelas ingin melarikan diri. Roar melihat situasi ini, Lian mengeluarkan raungan yang keras. Ia tidak rela melepaskan musuh lamanya. Lai Yan, berhenti mengejar. Lai Yan ingin mengejar, tapi dihentikan oleh Yi Chen. Meskipun dia benar-benar ingin mengejar dan membasmi Liu Yi, Lai Yan tidak berani melanggar perintah Yi Chen. Dia segera berhenti dan menggeram kebingungan pada yang terakhir. Jika dia mengejar sekarang, menurut kecepatan Yi Chen, dia pasti akan berhasil mencegat Liu Yi. Faktanya, dia punya alasan sendiri untuk tidak mengejarnya. Orang-orang di sini tidak menyadari adanya hantu. Jika Liu Yi terbasmi, tidak banyak orang yang mengetahuinya, tetapi Yi Chen khawatir apakah Liu Yi akan melawan ketika dia sekarat. Bagaimanapun, Liu Yi adalah seorang kultifator jiwa yang semi-misterius. Jika dia mempertaruhkan nyawanya untuk melawan, Yi Chen mungkin juga dalam bahaya. Terlebih lagi, Liu Yi adalah pangeran tertua kekaisaran Feng Ying. Jika dia mati, pasti akan menimbulkan keributan besar. Raksasa pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelidikinya terungkap. Mereka menemukannya. Sekarang bukan waktunya untuk berkonfrontasi langsung dengan kekaisaran bayangan angin. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah segera meningkatkan kultifasi kita. Setelah mengucapkan kata-kata ini dalam hati, Yi Chen mengembalikan api ke dalam roh batu. Api hitam, keluar. Setelah mematikan apinya, Yi Chen mengeluarkan batu spiritual dari cincin penyimpanan, mengerahkan kekuatan jiwa, dan menembusnya ke dalam batu spiritual. Hei! Pada saat ini, suara meringkik datang dari batu naling, dan seekor kuda perang yang kuat berlari keluar dari batu naling dan muncul di depan Yi Chen. Kuda ini adalah api hitam yang telah lama disembunyikan oleh Yi Chen. Sekarang setelah dilepaskan, ia tampak sangat bersemangat, meringkik dari waktu ke waktu, dan pada saat yang sama menatap Yi Chen dengan matanya yang cerdas, seolah-olah sangat tidak puas dengan perilakunya menyembunyikan diri. Namun, kebencian Heian diabaikan begitu saja oleh Yi Chen. Saat ini, dia menatap Heian dengan keterkejutan dan keterkejutan di matanya. Setelah beberapa bulan, aura yang dikeluarkan oleh Black Flame kembali meningkat. Kini ia memiliki aura monster level 5, dan bentuk tubuhnya terlihat semakin kuat. Terutama di tengah kepala Heian, ada tulang yang sedikit terangkat. Meski tidak terlihat terlalu jelas, Yi Chen tetap menyadarinya. Bagaimana ini bisa terjadi pada monster tingkat kelima? Akankah Laian terus berkembang? Yi Chen sangat terkejut dengan serangkaian perubahan Laian. Namun, Yi Chen tidak bisa memahaminya, jadi dia harus mengklasifikasikan Laian sebagai alien di antara kuda, dan saat Laian menjadi lebih kuat, hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian baginya tidak perlu repot-repot berpikir terlalu banyak. Setelah bangkit dan melompat, Yi Chen terbang ke udara dan mendarat di punggung Laian. Lalu dia menamparkan punggung kudanya dan berteriak Lian, ayo pergi. Hei! Begitu dia selesai berbicara, Lian mengangkat kepalanya dan meraung, lalu menembak dengan cepat seperti anak panah dari tali, lebih cepat dari Yi Chen yang berlari dengan kecepatan penuh. Yi Chen menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan tergesa-gesa, dan dalam proses terburu-buru, dia mendengar banyak berita terbaru. Fenomena aneh terjadi di gunung berapi Tianlu, feniks api emas yang dibentuk oleh magma memiliki tingkat monster tingkat delapan. Tidak ada pembudidaya yang dapat menghentikannya. Monster tingkat delapan memiliki kekuatan alam Yuhun. Mungkin tidak mudah untuk menghentikannya. Setelah mengetahui beritanya, Yi Chen bergumam pelan. Yi Chen sangat bingung mengapa gunung berapi Tianlu mengalami fenomena yang aneh, tetapi dia bertemu banyak kultifator di sepanjang jalan dan mendapatkan beberapa informasi dari mereka. Seratus tahun yang lalu, hal seperti ini terjadi di gunung berapi Tianlu. Kemudian, tiga orang kuat dari wilayah barat menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyegel benda itu kembali ke gunung berapi Tianlu. Sebenarnya, segel itu adalah sebuah formasi. Sumber dan ujungnya disegel dalam sebuah token. Ini adalah berita yang dipelajari Yi Chen, yang sangat mengejutkannya. Ketika dia pertama kali pergi ke gunung berapi Tianlu, dia tidak merasakan adanya fluktuasi dalam formasi. Di antara banyak rumor yang beredar, formasi tersebut memang disebutkan. Jika demikian, pasti ada yang menghancurkan formasi tersebut. Namun, mungkin juga formasi tersebut hancur ketika gunung berapi meletus. Yi Chen tidak tahu persis apa yang terjadi, dan dia terlalu malas untuk memikirkannya lakukan dengan dia. Namun, ada berita lain yang menarik perhatian Yi Chen, yaitu kekaisaran Feng Ying telah mengirimkan banyak ahli ke wilayah barat akhir-akhir ini. Mungkinkah dia mengincarku? Yi Chen mengerutkan kening. Liu Yi berhasil melarikan diri, dan dia pasti akan melaporkan berita tentang Yi Chen sesegera mungkin. Dia sudah tahu bahwa Yi Chen berada di wilayah barat, dan mereka pasti akan mengirim seseorang ke sana. Belum lagi Yi Chen telah membuat mereka kehilangan muka, fakta bahwa dia memiliki seekor guk-guk berkepala tiga yang menyala-nyala di tubuhnya sudah cukup untuk menarik perhatian kerajaan bayangan angin. Hanya karena ini, mereka tidak akan membiarkan Yi Chen pergi. Jika kamu ingin menangkapku, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Senyum muncul di wajahnya, dan Yi Chen mengendarai black flame dengan cepat ke depan. Tolong! Tepat setelah berjalan tidak jauh, teriakan ketakutan terdengar di kejauhan, seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi, yang langsung menarik perhatian Yi Chen. Hei Yan, pergi ke sana. Yi Chen mengerutkan kening, menarik kendali, dan membiarkan Hei Yan berlari menuju sumber suara. Jika itu adalah kultifator lain, dia pasti akan berbalik dan pergi, tetapi teriakan tadi jelas merupakan jeritan seorang anak kecil, yang membuat Yi Chen, yang tidak suka ikut campur dalam urusan orang lain, mau tidak mau harus membayar. Perhatian! Saat dia semakin dekat ke sumber suara, Yi Chen menemukan ada empat sosok di depannya, mengejar beberapa wanita berpakaian preman, termasuk seorang anak kecil. Saat melihat pemandangan ini, mata Yi Chen yang sedikit menyipit menunjukkan amarah. Mereka yang mengejar mereka semua melepaskan aura yang kuat, dan melalui induksi, mereka semua memiliki tingkat kultifasi yang mendekati alam jiwa kuning. Namun, wanita dan anak-anak yang berlari di depan tidak mengalami fluktuasi kekuatan jiwa sama sekali. Jika mereka menyerang para penggarap, Yi Chen tidak akan merasa marah, tetapi mereka berhadapan dengan orang-orang biasa yang tidak bersenjata. Tolong! Tolong! Mereka sedang melarikan diri saat melihat Yi Chen dari kejauhan. Mereka segera berteriak dan berlari ke arah Yi Chen. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Tetaplah di sini dan bersenang-senanglah denganku. Beberapa kultifator yang mengejarnya berteriak dengan ekspresi garang, sambil juga mempercepat langkah mereka untuk mengejar ketinggalan. Kecepatan orang biasa tidak secepat para penggarap. Meski berlari sekuat tenaga, mereka akhirnya terkejar, dan keempat lelaki kuat itu merobohkan beberapa perempuan. Melihat pemandangan ini, dua nyala api berkobar di mata Yi Chen. Dia menamparkan punggung layan dan dengan cepat melompat ke udara. Saat dia melompat dari punggung layan, Yi Chen berteriak dengan marah hentikan. Tanpa diduga, siapapun berani maju ke depan. Senyuman di wajah keempat pria kuat itu ditekan dengan ganas. Mereka melepaskan para wanita itu, menoleh ke arah Yi Chen dengan mata galak, dan berkata anak nakal, jangan coba-coba untuk menyakitiku. Untung, segera keluar dari sini, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saudaraku, tolong selamatkan kami, mereka semua adalah orang jahat. Satu-satunya gadis kecil datang ke sisi Yi Chen, bersembunyi di belakangnya, dan menatapnya dengan mata berair. Gadis kecil di depannya terlihat sangat manis, dan matanya sangat cerah. Melihatnya, Yi Chen langsung memikirkan kata yang sangat jahat, Loli. Siapa kamu? Apakah kamu tidak merasa malu menyerang orang-orang biasa yang tidak bersenjata ini? Wajah Yi Chen kembali tenang, dan dia memandang keempat pria kuat dengan mata acuh-ta'acuh. Dilihat dari pakaian mereka, dapat dinilai bahwa mereka semua adalah anggota kelompok pencuri Ibel. Apapun yang kelompok lianying kami ingin lakukan tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tidak pergi sekarang, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Sekilas grup. Setelah mendengar nama ini, ekspresi aneh muncul di wajah Yi Chen. Setelah tiba di wilayah barat, dia berusaha keras untuk mempelajari kekuatan di sini, dan tentu saja dia pernah mendengar nama Glimpse Group. Di antara lima kekuatan tingkat menengah utama di wilayah barat adalah grup lianying. Kekuatan gabungan mereka sebanding dengan grup Ji Huo yang ditemui Yi Chen sebelumnya, dan keduanya sangat kuat. Nah, jika kamu takut, keluarlah sekarang. Kami tidak akan memiliki pengetahuan sebanyak kamu, jika tidak, ekspresi keempat orang kuat itu menjadi ganas. Kalau tidak, apa? Yi Chen berkata dengan ekspresi dingin di bibirnya, saya ingin melihat seberapa kuat grup lianying Anda. Huff, sepertinya kamu bertekad mencari kematian. Karena kamu begitu cuek, jangan salahkan aku. Aku kasar. Salah satu anggota grup lianying dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya, lalu mengepalkan tinjunya dan menyerang Yi Chen. Peng tapi Yi Chen tidak memilih untuk menghindar. Ketika tinju hendak mengenai kepalanya, dia melihat bayangan melintas. Tanpa memobilisasi kekuatan jiwa apapun, Yi Chen dengan mudah memblokir serangannya. Pada saat itu, kultifator yang menyerang memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Kultifator penyerang memandang Yi Chen dengan mata ngeri, tidak mengharapkan hasil seperti itu sama sekali. Dengan sedikit kultifasi, kamu masih berani berteriak di depanku, keluar. Ekspresi menggoda melintas di mata Yi Chen, dan kemudian dia meraih tinju lawan dengan kekuatan yang kuat dan dengan mudah melemparkannya keluar, membantingnya ke dinding batu di kejauhan. Peng terdengar suara tumpul, dan kultifator itu memuntahkan seteguk darah, jatuh ke tanah, dan pingsan. Ayo berkumpul, bas media. Melihat situasi ini, tiga kultifator yang tersisa, setelah bereaksi, memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka, dan pada saat yang sama mereka berteriak dengan marah, mengerahkan kekuatan jiwa mereka dan bergerak menuju serangan Yi Chen. Hei, Yi Chen tidak repot-repot membuang waktu bersama mereka. Dia menginjakan kakinya ke tanah, bergegas keluar dengan suara menerobos udara, dan dengan cepat bertemu dengan ketiga kultifator tersebut. Saudaraku, hati-hati, melihat Yi Chen melangkah maju menemui musuh, gadis kecil itu mengepalkan tangan merah mudanya dan berteriak dengan keras. Di mata Yi Chen, tingkat budidaya alam jiwa kuasi kuning sesederhana semut, tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Keterampilan jiwa inferior kelas 5, telapak tangan guntur. Dari serangan yang dilancarkan Yi Chen barusan, terlihat bahwa budidayanya sangat kuat. Ketiga anggota grup Lianying tidak berani mengabaikannya, dan pada saat yang sama mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk membombardir kepala Yi Chen. Ups, tepat ketika serangan mereka hendak mengenai kepala Yi Chen, sebuah bayangan melintas, dan Yi Chen menghilang seketika, membuat serangan mereka sia-sia. Apa, saat dihadapkan pada situasi seperti itu, mata ketiga kultifator itu membelalak tak percaya. Meski kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, pengalaman bertempur mereka sangat kuat. Mereka dengan cepat menarik tinju mereka dan bersiap untuk kembali bertahan. Sudah terlambat. Pada saat ini, tawa acu-ta'acu terdengar dari belakang mereka, dan Yi Chen muncul di belakang mereka dengan kecepatan tidak normal. Boom! Sebuah suara terdengar di udara. Yi Chen tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi, dan dengan cepat meninju tiga kali, semuanya mengenai pinggang mereka, menjatuhkan mereka. Peng dan tiga anggota grup sekilas yang berada di alam jiwa kuasi kuning jatuh ke tanah dengan suara yang tumpul. Mereka semua menatap Yi Chen dengan mata ngeri, dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Dengan bantuan induksi, mereka menemukan bahwa Yi Chen tidak menggunakan kekuatan jiwa sama sekali sekarang, tetapi melawan mereka sepenuhnya dengan kekuatan fisik, yang sangat mengejutkan mereka. Bagaimana mungkin dia mengalahkan mereka hanya dengan kekuatan fisik? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan fisik yang begitu menakutkan? Kata-kata tidak percaya keluar dari mulut mereka, dan rasa sakit yang parah di pinggang mereka menyebabkan keringat dingin mengucur di dahi mereka. Menindas beberapa manusia yang tidak berdaya, sampah di dunia kultifator sepertimu, adalah pemborosan makanan. Mengabaikan tatapan ketakutan mereka, mata Yi Chen berkilat dingin, dan niat membasmi merembes keluar dari tubuhnya. Niat membasmi itu begitu menakutkan sehingga ketiga pembudidaya itu gemetar ketakutan. Pada saat ini, mereka merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Jika kamu berani membasmi ku, Elfe Ying Tuan tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu pasti akan menyesalinya. Pada saat ini, mereka benar-benar merasakan ancaman kematian. Niat membasmi yang dilepaskan oleh pihak lain sulit untuk dilawan oleh mereka, para pencuri Ibel yang sedang berjuang antara hidup dan mati, bahkan jika itu adalah ancaman. Saya ingin mencoba perasaan menyesal, tetapi saya tidak tahu apakah Anda, Lian Ying Tuan, memiliki kemampuan itu. Dengan ekspresi dingin di bibirnya, Yi Chen mengambil langkah ke arah mereka. Jangan kemari atau aku akan membasminya. Melihat Yi Chen tidak ingin melepaskannya, salah satu anggota grup sekilas dengan cepat bergegas menuju gadis kecil itu, mencekik lehernya, dan berkata dengan galak. Saudaraku, selamatkan aku. Lehernya dicekik dengan erat, dan gadis kecil itu terbatuk-batuk kesakitan, meneriakan kata-kata ini dari tenggorokannya. Apakah kamu mengancamku? Pada saat ini, Yi Chen mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata dengan suara yang dalam dengan niat membasmi yang dingin muncul di matanya. Ini bukan ancaman. Saya pasti akan melakukan apa yang saya katakan. Sekarang saya ingin Anda menghancurkan kaki Anda, jika tidak, saya akan segera membasminya. Kata kultifator dari grup Lian Ying dengan ekspresi galak. Ups, tapi saat dia selesai berbicara, sebuah bayangan melintas, dan Yi Chen menghilang dari tempatnya dan muncul di belakangnya dengan kecepatan yang mengerikan. Aku hanya ingin memberimu pelajaran, tapi aku tidak menyangka kamu berani mengancamku. Dengan gerakan cepat, Yi Chen dengan cepat meraih lehernya, meraih gadis kecil itu, dan memeluknya. Setelah melepaskan kendali, dia akhirnya bisa bernapas dengan lancar dan terbatuk-batuk. Kecepatan yang mengerikan, suara seperti itu terdengar di benak kultifator, dan kemudian rasa takut muncul di wajahnya, dan dia menggerakkan anggota tubuhnya untuk mencoba melepaskan diri, tetapi dia tidak berhasil. Saudaraku, bisakah kamu berhenti membasmi mereka? Tepat ketika Yi Chen hendak mengambil tindakan, gadis kecil itu menarik kerah baju Yi Chen dan bertanya dengan takut-takut. Mendengar ini, Yi Chen tercengang. Dia tidak menyangka gadis kecil ini akan benar-benar mengajukan permintaan seperti itu. Dia terkejut dan berkata mereka hanya ingin membasmimu, bukankah kamu membenci mereka? Bukankah kamu mau untuk membasmi mereka? Meskipun orang-orang jahat ini penuh kebencian, kepala desa mengatakan bahwa mereka harus memberi orang kesempatan untuk mengubah cara mereka. Kakak baru saja memberi mereka pelajaran. Saya yakin mereka tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan, muncul di wajah gadis kecil itu. Mendengar ini, Yi Chen terdiam. Dunia di mata gadis kecil itu sangat sederhana, yang membuatnya merasa sedikit malu. Tapi orang-orang di depan mereka tidak akan pernah menyerah karena belas kasihan Yi Chen. Jika mereka dibiarkan pergi, mereka pasti akan kembali. Kalau begitu beri mereka pelajaran dan biarkan mereka pergi. Yi Chen mengangkat bahu, lalu menyipitkan matanya sedikit dan dengan cepat menendang keluar, mengenai dantian kultifator, langsung menghancurkan jiwa binatangnya. Waj diikuti oleh Yi Chen dengan cepat mengambil tindakan, dan tiga gelombang energi terbang keluar, masing-masing mengenai dantian dari tiga orang lainnya, menghancurkan jiwa binatang mereka. Penggarap hanya dapat menerima jiwa binatang sekali dalam hidup mereka. Sekarang Yi Chen telah menghancurkan mereka, mereka tidak lagi dapat memasuki dunia kultifator dan hanya bisa menjadi manusia biasa. Ah! Jeritan keluar dari mulut mereka. Keempat penggarap grup sekilas berguling-guling di tanah, dengan keringat dingin di dahi mereka. Keluar! Teriakan marah keluar dari mulut Yi Chen. Segera, beberapa pembudidaya yang masih berguling bangkit dari tanah, menatap yang pertama dengan kebencian, dan kemudian tersandung. Terima kasih Tuan Muda karena telah menyelamatkan saya, jika tidak, kami pasti tidak akan bisa lepas dari cengkeraman mereka. Itu hanya sepotong kue, jangan khawatir. Yi Chen melambaikan tangannya, dan kemudian bertanya, mereka adalah anggota Elvesado Group, kenapa mereka mengejarmu? Oh, ya, saya ingin tahu bagaimana keadaan kepala desa dan yang lainnya. Gadis kecil itu sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan nada sangat khawatir. Selain kamu, apakah ada orang lain yang diserang? Yi Chen sedikit mengernyit dan berkata, Desa kami damai, tapi kami diserang oleh kelompok bayangan. Dengan bantuan kepala desa, kami melarikan diri. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada mereka sekarang. Saudaraku, aku sangat khawatir dengan kepala desa, bisakah kamu membantu Ziyue melawan orang-orang jahat itu? Kata gadis kecil itu dengan nada memohon. Sejak hal seperti itu terjadi, Yi Chen tidak bisa mengelak dan berkata dalam hal ini, Ziyue dan saya akan pergi ke desa dulu untuk melihat apa yang terjadi di sana. Setelah kejadian tadi, beberapa wanita tidak lagi waspada terhadap Yi Chen dan mengangguk berulang kali. Di antara mereka, Ziyue berteriak, Oke, saya tahu rute menuju desa. Saya akan menunjukkan jalan ke kakak laki-laki saya. Api hitam, ayo pergi. Mendengar ini, senyuman muncul di wajah Yi Chen, dia menginjak tanah dengan kedua kakinya, dengan cepat melompat ke udara, dan duduk dengan kokoh di punggung Heian, membuat minuman ringan dari mulutnya. Hei, setelah menerima perintah, Heian mendesis dan membawa Yi Chen dan mereka berdua melaju ke depan. Berlari dengan seluruh kekuatan mereka, mereka mampu mencapai kecepatan api yang sangat cepat. Di bawah bimbingan Ziyue, Yi Chen dan yang lainnya datang ke sebuah desa. Daerah sekitarnya tampak tenang dan damai, tetapi desa itu bersinar dengan cahaya api yang menyilaukan, dan suara perkelahian terdengar dari dalam. Kami di sini, kakak, mendengar suara perkelahian di desa, Ziyue menciut ketakutan, merasa sangat takut. Kamu dan Heian tetap di sini. Senyuman muncul di wajah Yi Chen, lalu dia melompat dari Heian. Saudaraku, berhati-hatilah. Ziyue berkata dengan takut-takut. Tunggu kabar baikku di sini. Yi Chen mengangkat bahu, lalu membanting kakinya ke tanah dan bergegas menuju desa dengan cepat. Kalian bukan manusia atau ibel, beritahu kami cara memasuki rerun dewa dengan cepat, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Di desa tersebut, terdapat ratusan penduduk desa yang berpakaian sederhana, dengan anggota badan terikat tali. Di sekeliling mereka terdapat sekelompok anggota Glims Group yang memiliki aura kuat. Rerun dewanya sudah ada ribuan tahun. Tidak ada cara untuk masuk, jadi menyerah saja, jawab salah satu penduduk desa. Sepertinya kamu tidak mau mengatakannya, kan? Kalau begitu, aku akan membasmi satu orang dalam seperempat jam sampai kamu mengatakannya. Seorang anggota terkemuka dari grup Lianying melirik penduduk desa yang hadir dengan tatapan galak, dan kemudian menunjuk ke arah yang tadi. Kultifator yang menjawab berkata seret dia keluar untuk saya. Ya, pemimpin tiga bayangan. Salah satu anggota bayangan menanggapi dengan sangat hormat, lalu dengan cepat melangkah maju dan menyeret penduduk desa keluar. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kami benar-benar tidak tahu cara memasuki rerun dewa. Tolong biarkan kami pergi. Penampilan lelaki tua ini sangat aneh, meski tidak ada yang istimewa di permukaan, namun pipi kanannya ditutupi sisik biru yang terlihat sangat aneh. Sepertinya kalian para Ibel tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Dalam hal ini, aku harus membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya temanmu mati di depanmu. Sanying mencibir, mengeluarkan pisau panjang dari pinggangnya, mengulurkannya ke kepala penduduk desa yang diseret keluar, dan memberi isyarat untuk memotongnya. Wosh! Semburan energi kuning dengan cepat menyerang dari belakangnya, mengenai senjata di tangan Sanying dan menjatuhkannya ke tanah. Siapa? Situasi yang tiba-tiba membuat wajah para anggota Glimpse Group yang hadir menjadi garang. Mereka semua menoleh dan melihat ke belakang, dan segera menemukan sesosok muda muncul di belakang mereka. Kalian benar-benar mampu menindas penduduk desa yang tidak berdaya. Yi Chen lah yang mengambil tindakan. Dia melihat situasi seperti itu segera setelah dia memasuki desa, jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan dengan sangat tegas. Siapa kamu? Bocah! Beraninya kamu mengganggu urusanku dengan grup lianying. Apakah kamu akan mati? Jika aku mengingatnya dengan benar, temanmu yang pergi mengejar beberapa wanita tadi memberitahuku hal yang sama. Namun, sayangnya, aku tidak sengaja menghancurkan jiwa binatang mereka. Yi Chen dengan senyuman di wajahnya, dia bercanda. Apa? Empat orang yang baru saja keluar untuk mengejar tersingkir. Setelah menerima berita ini, anggota Glims Group yang hadir sangat terkejut. 280 Terima kasih. Terima kasih.